TANDA RAJA IBLIS Ternyata tanda di antara kedua alis Raja Iblis Singa Laut itu disebut Tanda Raja Iblis. Para binatang laut di wilayah Laut Kunpeng, selama mereka menjadi Raja Iblis, akan pergi ke Pulau Kunpeng untuk mencari penguasa wilayah laut ini, Kunpeng, dan menanam Tanda Raja Iblis di antara alis mereka. Tanda ini tersembunyi di antara alis dan tidak akan muncul kecuali diperlukan. Dan sekali ia ditanam, ia tidak akan pernah hilang kecuali Raja Iblis mati. Dapat dikatakan bahwa Tanda Raja Iblis merupakan sesuatu yang diimpikan untuk didapatkan oleh para binatang laut di wilayah Laut Kunpeng karena melambangkan status dan kejayaan yang luar biasa. Dengan kata lain, Tanda Raja Iblis merupakan Tanda Identitas Raja Iblis. Serigala bermata putih bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah semua makhluk di dinasti tengah mengenali Tanda Raja Iblismu? Kau benar-benar menguping. Raja Iblis Singa Laut melotot marah ke arah Serigala bermata putih. Enyah! Apakah aku perlu menguping ketika kamu berbicara sekeras itu? Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap. Sekalipun suaranya keras, itu bukan untuk kau dengar. Raja Iblis Singa Laut mendengus dingin. Apakah kamu mencari pemukulan? Mata Serigala bermata putih berubah dingin. Semakin. Apakah dia menantang batas kemampuannya? Melihat ini. Sikap Raja Iblis Singa Laut langsung berubah. Ia tertawa dan berkata, itu hanya candaan. Kau menganggapnya serius. Apakah bosan? Mulut Serigala bermata putih berkedut. Dia benar-benar orang yang tahu bagaimana memanfaatkan situasi. Raja Iblis Singa Laut menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, tidak semua makhluk mengenali tanda Raja Iblis. Lagipula, sebagian besar makhluk di dinasti tengah tidak memenuhi syarat untuk bersentuhan dengan benda-benda ini. Jadi, hanya mereka yang memiliki sedikit kekuatan dan sedikit status yang bisa mengenalinya. Serigala bermata putih bertanya. Ya. Raja Iblis Singa Laut mengangguk lalu berkata, aku tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi mereka yang telah menguasai hukum terkuat dan terdalam pasti akan mengenali tanda Raja Iblis. Sepertinya tanda Raja Iblismu bisa menjadi tiket masuk ke kota ini. Orang yang tidak tahu terima kasih itu mengangkat kepalanya melihat ke depan dan terkekeh. Selagi mereka berbincang, kota di luar gunung sudah tampak jelas di garis pandang mereka. Kota itu sangat besar. Itu setara dengan puluhan juta orang. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya juga dapat dirasakan di dalam kota. Selain itu, terlihat bahwa gerbang kota dijaga ketat. Setiap orang yang masuk atau keluar kota harus diinterogasi oleh para penjaga. Ada total sepuluh penjaga di depan gerbang kota. Mereka semua serius dalam tutur kata dan tingkah lakunya, dan ekspresi mereka sangat dingin. Mengapa ada interogasi? Dulu waktu saya kesini, tidak ada. Raja Iblis Singa Laut menatap kerumunan yang berdiri di gerbang kota, menunggu untuk diinterogasi. Wajahnya penuh kecurigaan. Tidak di masa lalu. Orang gila itu sedikit terkejut ketika dia berbalik untuk melihat Raja Iblis Singa Laut. Ya. Itu karena tidak ada orang luar yang pernah menyerbu dinasti tengah selain kamu, jadi tidak perlu pengamanan seketat itu. Saat Raja Iblis Singa Laut berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menggelengkan kepalanya. Tidak, ada yang menyerbu. Siapa ini? Orang gila itu kebingungan. Siapa lagi kalau bukan mereka? Qin Batian. Raja Iblis Singa Laut mengucapkan setiap kata dengan jelas. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang membicarakan pemuda misterius ini. Akan tetapi, dia benar-benar harus mengakui bahwa pemuda ini sungguh kuat. Karena, semua makhluk di dinasti tengah dianggap sebagai mata kaisar. Jika orang lain, mereka pasti sudah ditangkap oleh kaisar sejak lama dan dipotong-potong. Akan tetapi, pemuda ini telah lama berada di dinasti tengah dan masih belum ditemukan. Raja Iblis Singa Laut tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu. Melihat Qin Fei Yang, dia bertanya dengan suara rendah, ada desas-desus bahwa Qin Batian ini adalah leluhurmu, apakah ini benar? Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang bertanya balik. Bagaimana saya tahu? Raja Iblis Singa Laut terdiam. Jika dia tahu, mengapa dia bertanya? Qin Batian memang leluhurku, tapi Qin Batian ini. Pada titik ini, wajah Qin Fei Yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Ada apa dengan Qin Batian ini? Raja Iblis Singa Laut merasa curiga. Jangan hanya mengucapkan setengah kata, bukankah ini sengaja membuat orang penasaran? Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Melihat mereka telah sampai di gerbang kota, dia menoleh untuk melihat Raja Iblis Singa Laut dan berkata dengan hormat, Tuan Raja Iblis, mohon tunggu di sini, saya akan membukakan jalan untuk Anda. Mulut Raja Iblis Singa Laut tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut ketika dia mendengar ini. Dia mengatakannya seolah-olah itu benar. Qin Fei Yang menjepit tenggorokannya, berdeham, menatap orang-orang di depannya, dan berteriak, minggir. Hah! Begitu kata-kata ini keluar, Qin Fei Yang segera menjadi pusat perhatian orang banyak. Kesepuluh pengawal itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka menatap Qin Fei Yang, dan cahaya dingin melintas di mata mereka. Apa yang membuatmu masih berdiri di sini? Apakah kamu tidak mendengarnya? Cepatlah dan minggirlah dari jalan kami. Frenzy dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan berteriak sekeras-kerasnya. Siapa kamu? Beraninya kau bersikap sombong di kota angin hijau kami. Yang lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi kesepuluh penjaga itu sangat tidak senang. Siapa yang kamu bilang sombong? Coba ucapkan lagi. Serigala bermata putih menatap kesepuluh orang itu, dan cahaya yang ganas bersinar di matanya. Kesepuluh orang itu merasakan adanya bahaya. Beri jalan, beri jalan. Qin Fei Yang, Serigala bermata putih, dan Frenzy berjalan di depan dengan wajah dingin. Mereka dengan arogan mendorong orang-orang di depan mereka dan membuka jalan bagi Raja Iblis Singelaut. Lancang. Kesepuluh pengawal itu berteriak, dan niat membunuh terpancar di mata mereka. Kalian orang-orang yang lancang. Tahukah Anda siapa yang berdiri di depan Anda? Serigala bermata putih mendengus, penuh kesombongan. Kesepuluh pengawal itu menatap Raja Iblis Singelaut dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Salah seorang penjaga berkata dengan wajah cemberut, tidak peduli siapa Anda, Anda harus mengikuti aturan dan berbaris di belakang. Berbaris. Kau ingin Raja Iblis kita berbaris. Serigala bermata putih tertawa dengan marah. Apa? Raja Iblis. Para penonton terkejut dan menatap Raja Iblis Singelaut. Sepuluh penjaga melakukan hal yang sama. Sudut mulut Raja Iblis Singelaut terus berkedut. Kau benar-benar tahu bagaimana harus berakting. Mengapa kamu tidak menjadi aktor? Ehem. Karena mereka sudah menyanjungnya sampai sejauh ini, dia hanya bisa bekerja sama dengan mereka bertiga dan menunjukkan ekspresi bangga. Apakah kamu benar-benar Raja Iblis? Seorang penjaga dengan hati-hati melangkah maju dan menatap Raja Iblis Singelaut. Iya. Raja Iblis Singelaut mengangguk. Ledakan. Momen berikutnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan memancar dari dahinya. Segera setelah itu, sebuah tanda seukuran ibu jari muncul. Tanda itu berwarna emas seolah-olah terbuat dari daun emas, dan bentuknya seperti kunpeng muda. Ini adalah tanda yang diberikan oleh binatang suci kunpeng kepada Raja Iblis di wilayah Laut Kunpeng. Dia benar-benar Raja Iblis. Mata ke-10 pengawal itu bergetar, dan mereka buru-buru membungkuk dan berkata, Salam, Raja Iblis. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda, mohon maafkan kami. Tidak perlu formalitas. Raja Iblis Singelaut melambaikan tangannya, dan tanda di antara alisnya juga menghilang. Di mata manusia dinasti tengah, Raja Iblis juga memiliki posisi penting. Bagaimanapun, mereka adalah eksistensi yang mengendalikan kehendak dao surgawi. Terima kasih, Raja Iblis. Kesepuluh pengawal itu diam-diam menghela napas lega. Serigala bermata putih itu menatap kesepuluh orang itu dengan arogan dan mencibir, apakah kalian masih berani mengatakan bahwa kami sombong sekarang? Tidak, tidak. Kesepuluh orang itu buru-buru menggelengkan kepala dan tersenyum menyanjung. Hem. Serigala bermata putih mendengus, menatap orang-orang di depan gerbang kota, dan berteriak, mengapa kalian tidak keluar dari sini? Begitu dia berkata demikian, orang-orang yang ada di depan segera berhamburan dan mundur ke samping. Serigala bermata putih menganggup puas, menoleh ke arah Raja Iblis Singa Laut, dan membungkuk, Tuanku, silakan. Oke. Raja Iblis Singa Laut menganggup dan melangkah menuju gerbang kota. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mengikuti dari dekat di belakang Raja Iblis Singa Laut. Melihat hal itu, seorang penjaga buru-buru melihat ke arah rekannya dan berkata, mereka belum diinterogasi. Diam. Pihak lainnya adalah Raja Iblis, apa yang masih kau selidiki? Iya, lagi pula, Raja Iblis bukanlah seseorang yang bisa kita singgung. Untuk orang seperti dia, bahkan jika dia membunuh kita di depan umum, Tuhan Kota tidak akan mengatakan apapun. Sembilan penjaga lainnya berkata satu demi satu. Segera. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mengikuti di belakang Raja Iblis Singa Laut dan dengan lancar memasuki Kota Angin Hijau. Apakah dia benar-benar Raja Iblis? Tidakkah kau lihat ke sepuluh penjaga itu? Mereka semua menghormatinya, bagaimana mungkin itu palsu? Tetapi mengapa Raja Iblis datang ke Kota Angin Hijau kita? Untuk keberadaan seperti dia, jika dia ingin pergi, dia pasti akan pergi ke Kota Tiansuan, Kota Tianyu, Kota Tianyang, dan kota-kota besar lainnya. Sepanjang jalan. Para pejalan kaki di jalan semua memandang Raja Iblis Singa Laut dengan curiga. Wah, hebat sekali. Meskipun kami lolos dari interogasi penjaga dan berhasil memasuki Kota Angin Hijau, kami juga menjadi pusat perhatian. Raja Iblis Singa Laut memandang kerumunan di sekitarnya dan tanpa berkata apa-apa menyampaikan suaranya kepada Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Bukankah ini satu-satunya cara untuk menunjukkan gengsimu? Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Raja Iblis Singa Laut tersenyum pahit. Menakjubkan. Apa bedanya dia dengan anjing liar sekarang? Dia benar-benar tahu cara menceritakan lelucon. Sekarang, bukankah seharusnya kita bersikap lebih rendah hati? Dia tidak mengerti mengapa Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berani bersikap begitu menonjol. Apakah mereka tidak takut identitas mereka terungkap? 4.432 Profil rendah Orang gila itu terkejut sejenak sebelum bertanya dengan curiga, mengapa kita perlu bersikap rendah hati? Karena Dong Qing Yuan dan yang lainnya mengejarmu. Kata Singa Laut. Iya. Lalu kenapa? Serigala bermata putih itu mencibir. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Si lion tampak getir. Mengapa ia begitu sial karena harus berhadapan dengan tiga orang yang tidak patuh hukum ini? Jika Anda ingin mengikuti kami, Anda harus mempelajari gaya kami. Serigala bermata putih itu terkekeh. Belajar darimu. Singa Laut tersenyum pahit. Dia tidak berani mempelajari gaya mencari kematian seperti ini. Karena jika dia mempelajarinya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya suatu hari nanti. Ketika para penjaga itu melihat tanda Raja Iblis milikmu, mereka tidak lagi meragukan identitasmu. Tampaknya mereka telah memahami hukum tertinggi dan telah melihat banyak hal. Kata orang gila. Dalam. Singa Laut mengangguk. Namun, para penjaga kota telah menguasai kedalaman hukum tertinggi. Bukankah orang-orang dari dinasti Tengah Aga terlalu menakutkan? Juga, sepertinya aku pernah mendengar seseorang mengatakan sesuatu tentang kota Tian Suan, kota Tian Yue, dan kota Tian Yang. Apa perbedaan antara kota-kota ini? Si gila memandang Singa Laut dengan curiga. Tentu saja mereka berbeda. Si lion mengangguk, ekspresinya menjadi serius saat dia diam-diam menjelaskan, ada total 10 kota super besar di dinasti Tengah. Kota Tian Suan, kota Tian Yue, dan kota Tian Yang adalah salah satunya. Kota-kota super besar. Si gila bergumam, matanya penuh rasa ingin tahu. Bahkan dapat dikatakan bahwa status 10 kota super besar di dinasti Tengah ini hanya berada di urutan kedua setelah gunung kota Kaisar. Meskipun aku adalah Raja Iblis dari wilayah Laut Kunpeng, begitu aku memasuki 10 kota ini, aku tidak akan berani bertindak lancang. Kata Singa Laut. Mengapa status 10 kota ini begitu tinggi? Orang gila itu bingung. Karena di 10 kota super besar ini, ada keluarga keturunan langsung. Kata Singa Laut. Keluarga keturunan langsung. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Saudara Dong Xin dan Dong Tian Chen berasal dari keluarga keturunan langsung. Terlebih lagi, keluarga di belakang mereka memiliki tidak kurang dari 500 orang kuat yang memahami kehendak surga. Orang bisa membayangkan. Seberapa mengerikankah keturunan langsung ini? Tapi sekarang, Raja Daemon Singa Laut memberitahu mereka bahwa ada keluarga keturunan langsung di masing-masing dari 10 kota tersebut. Itu artinya. Ada total 10 klan di dinasti tengah. Apakah penduduknya begitu makmur? 10 klan besar sebenarnya adalah penguasa 10 kota super besar. Mereka mengendalikan semua sumber daya di kota. Itu juga karena 10 keluarga utama semuanya adalah kerabat dekat Kaisar. Bahkan Kun Peng dan Dewa Naga harus memberi mereka sedikit muka. Singa Laut berpikir dalam hati. Jadi begitu. Si gila mengangguk. Pendeknya. 10 klan besar semuanya adalah eksistensi yang kuat. Bahkan 10 kaisar iblis besar dari wilayah Laut Kun Peng tidak berani memprovokasi mereka, apalagi Raja Iblis sepertiku. Raja Iblis Singa Laut menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi rasa kagum terhadap 10 keluarga teratas. Menutupi langit dengan satu tangan. Menurutku, mereka hanya mengandalkan dukungan penguasa kerajaan ilahi untuk mengintimidasi orang lain. Serigala bermata putih itu mencibir. Aduh. Raja Iblis Singa Laut menatap Serigala bermata putih dengan heran. Mengintimidasi orang lain. Beraninya mereka mengatakan hal itu. Klan mana di antara 10 klan teratas yang tidak memiliki ratusan orang kuat dengan kemauan Dao Surgawi. Meskipun mereka mendapat dukungan dari sang penguasa, kekuatan klan utama tidak dapat disangkal. Bagaimana dengan klan lineal? Serigala bermata putih bertanya. Ada banyak klan lineal. Jumlahnya 56. Masing-masing dari mereka menguasai satu kota dan sangat berkuasa. Raja Iblis Singa Laut tersenyum. Bagaimana dengan klan sampingan? Serigala bermata putih bertanya lagi. Tentu saja ada lebih banyak klan sampingan, tetapi tidak ada yang menghitungnya secara khusus. Seperti sekarang, orang-orang yang kita lihat di jalan semuanya berasal dari klan sampingan. Kata Raja Iblis Singa Laut. Sigila dan Serigala bermata putih mengamati para pejalan kaki yang datang dan pergi di jalan. Mereka sangat tidak percaya. Keluarga Dong ini sebenarnya memiliki klan yang besar. Sekalipun orang-orang ini hanya klan sampingan, mereka tetaplah klan di bawah keluarga Dong. Mereka telah melihat banyak klan dengan populasi besar. Tetapi, sulit untuk menerima bahwa semua orang di seluruh benua berasal dari klan yang sama. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya apakah keluarga Dong merupakan mesin pengembang biakan yang menghususkan diri dalam melahirkan anak. Kerajaan Ilahi memiliki sejarah panjang dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya bukan masalah besar bagi keluarga Dong untuk memiliki begitu banyak klan. Bagaimanapun, klan Naga Ilahi Emas Ungu, yang kita kenal, juga memiliki banyak klan. Qin Feiyang tersenyum tipis. Dia masih relatif tenang. Baiklah. Anggap saja ini sebagai sesuatu yang membuka mata. Serigala bermata putih tersenyum pahit. Orang gila itu terkekeh dan menoleh ke arah Qin Feiyang. Dia bercanda, sepertinya keluarga Qin masih harus bekerja keras. Keturunan langsung sejati dari klan Qin, termasuk Kaisar Hong, Kaisar Chen, Kaisar Suan, Qin Feiyang, Qin Hao Tian, dan tujuh adik laki-laki dan perempuan Qin Feiyang. Bahkan jika Qin Batian dan Kaisar Bulu dihitung, jumlahnya hanya 14. Setelah puluhan ribu tahun bereproduksi, hanya tersisa 14 keturunan langsung. Tidak seorang pun akan percaya hal ini jika mereka memberi tahu orang lain. Kalau kepala keluarga yang lain, pasti jumlahnya puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu marga. Tidak mengherankan jika Kaisar Hong dan Kaisar Chen begitu cemas, mendesak Qin Feiyang untuk melahirkan seorang anak, mendesak Qin Hao Tian untuk menikah, dan bahkan ingin mendirikan harem untuk Qin Hao Tian. Hal ini disebabkan karena klan Qin memiliki jumlah anggota yang sedikit dan mereka merasa cemas. Mendengar kata-kata si gila, Qin Feiyang tidak dapat menahan senyum pahit. Dibandingkan dengan keluarga Dong dari dinasti tengah, orang-orang dari garis keturunan Qin jumlahnya sangat sedikit. Qin si kecil, karena kamu tidak ingin meneruskan garis keturunan keluarga, mengapa kamu tidak melahirkan seorang putra terlebih dahulu, dan biarkan dia melahirkan bayi setiap hari, setiap malam. Aku percaya bahwa cepat atau lambat, keluarga Qin mu akan menyusul keluarga Dong di sini. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Enyah! Wajah Qin Feiyang menjadi gelap. Bagaimana dia bisa melahirkan seorang putra hanya untuk membuat bayi? Di samping itu, dia tidak ingin meneruskan garis keturunan keluarganya. Tidak! Dia tidak punya tenaga untuk mengurus anak-anak sekarang. Raja Iblis Singalaut menatap Qin Feiyang, lalu tiba-tiba menatap si Gila dan Serigala bermata putih, dan bertanya, dari apa yang kalian katakan, apakah hanya ada sedikit orang di klancin? Saya dapat menghitungnya dengan dua tangan. Menurutmu ada berapa jumlahnya? Si Gila tertawa kecil. Hah! Raja Iblis Singalaut tercengang dan bertanya lagi, sudah berapa tahun klancin ada? Si Gila berkata, dihitung dari leluhur mereka, Qin Batian, sudah lebih dari sepuluh ribu tahun. Mustahil! Lebih dari sepuluh ribu tahun, dan hanya ada sedikit anggota klan. Raja Iblis Singalaut tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qin Feiyang dan bertanya dengan serius, apakah keluarga Qin lemah dalam hal itu? Aspek apa? Qin Feiyang tidak mengerti. Itulah aspeknya. Si Gila dan Serigala bermata putih menunjuk tubuh bagian bawah Qin Feiyang, wajah mereka sudah memerah. Ketika Qin Feiyang mendengar ini, urat nadinya tiba-tiba menonjol, menggertakkan giginya dan menatap Raja Iblis Singalaut. Jangan marah. Sebenarnya, hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Toh, ada orang yang terlahir lemah, dan tidak ada yang berhasil. Raja Iblis Singalaut melambaikan tangannya. Dia mengira itu karena tebakannya benar bahwa Qin Feiyang marah karena malu. Dia bahkan mulai menghibur Qin Feiyang, menyebabkan Qin Feiyang hampir mengamuk. Siapa yang tidak bisa melakukannya? Apakah kamu ingin membiarkan salah satu saudarimu mencoba? Lihat kejantanan lelaki saya. Haha. Melihat Qin Feiyang yang hampir pingsan, Si Gila dan Serigala bermata putih tidak bisa menahan tawa. Raja Iblis Singalaut ini memang yang terbaik. Dia bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, bukankah dia sengaja mencoba menyerang Qin Feiyang? Para pejalan kaki di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Si Gila dan Serigala bermata putih dengan curiga. Mengapa mereka berdua tiba-tiba tertawa bahagia? Aku akan menanggungnya. Qin Feiyang menarik nafas dalam-dalam, menenangkan amarah di hatinya, menatap tajam ke arah Raja Iblis Singalaut, dan berjalan menuju restoran yang tidak jauh dari sana. Mengapa dia begitu tidak masuk akal? Saya hanya menghiburnya. Raja Iblis Singalaut menatap punggung Qin Feiyang dan mendesah tak berdaya. Siapa yang menyuruhmu menebak bagian tubuh yang sakit? Dia pasti marah. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Jadi, tebakanku benar. Raja Iblis Singalaut tercengang. Ya, dia hanya terlahir lemah. Jika kamu punya kesempatan, kamu bisa membantunya. Saya percaya, jika saatnya tiba, dia pasti akan berterima kasih kepada Anda seumur hidupnya. Serigala bermata putih menahan tawanya dan menepuk bahu Raja Iblis Singalaut. Ingatlah untuk membantunya. Sigila pun menepuk bahu Raja Iblis Singalaut sambil tertawa. Kemudian, keduanya berbalik dan mengejar Qin Feiyang. Ketika mereka berbalik, mereka tidak bisa menahan tawa. Raja Iblis Singalaut ini sungguh sangat menarik, membuat mereka tertawa hingga meneteskan air mata. Raja Iblis Singalaut menatap Sigila dan Serigala bermata putih, lalu menatap punggung Qin Feiyang. Ia menggelengkan kepalanya dengan simpati dan mendesah, huh, sungguh menyedihkan. Sebagai seorang pria, bagaimana ia bisa lemah? Jangan khawatir, demi kedua warisan itu, Raja ini akan membantumu memecahkan masalah ini dan membiarkanmu mendapatkan kembali kejantananmu. Raja Iblis Singalaut bergumam dan mengikuti mereka ke restoran. 4433 Di restoran Di aula Qin Feiyang dan tiga orang lainnya sedang duduk mengelilingi meja. Begitu pelayan restoran membawa makanan dan anggur, seorang pria muda dengan pakaian mewah bergegas masuk. Bukankah ini Tuan Kota Muda Kota Angin Hijau kita? Semua orang terkejut. Tuan Kota Muda memiliki status bangsawan, mengapa dia datang ke restoran kecil seperti itu? Restoran ini memang sangat kecil. Hanya ada selusin meja di aula. Dan itu sangat buruk. Satu-satunya hal yang menyenangkan adalah meskipun tempatnya kecil, sangat bersih. Pemuda berpakaian mewah itu melirik orang-orang di aula, dan matanya langsung tertuju pada Raja Iblis Singalaut. Dia kemudian berjalan ke sisi Raja Iblis Singalaut dan membungkuk, Salam, Tuan Raja Iblis. Jadi dia di sini untuk Raja Iblis. Semua orang bergumam. Anda, Raja Iblis Singalaut menoleh dan menatap curiga ke arah pemuda berpakaian mewah itu. Pemuda berpakaian mewah itu berkata, Tuan Raja Iblis, Junior ini adalah Ji Xiaowu, Tuan Muda Kota Angin Hijau. Ji Xiaowu. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terkejut. Bagaimana bisa ada nama keluarga yang berbeda di dinasti tengah? Bukankah seharusnya semua orang di sini bermarga dong? Namun, Raja Iblis Singalaut tampak sudah terbiasa dengan hal itu dan bertanya dengan lemah, ada apa? Saya menerima pesan dari pengawal yang mengatakan bahwa Tuan Raja Iblis telah memasuki Kota Angin Hijau milikku, jadi ayah anda Tuan segera meminta Junior ini untuk datang dan mengundangmu ke rumahnya. Ji Xiaowu tersenyum. Raja Iblis Singalaut terkejut dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Mengapa dia mengundangnya ke istana penguasa kota padahal dia tidak ada hubungan keluarga dengannya? Tuan, jangan salah paham, Tuan Pastor hanya ingin menjadi Tuan rumah yang baik. Kata Ji Xiaowu. Jadi dia ke sini untuk menjilatku. Raja Iblis Singalaut tersenyum diam-diam, menatap Kin Feiyang dan dua orang lainnya, dan bertanya, bagaimana menurutmu? Karena dia sendiri yang mengundang kita, bagaimana mungkin kita menolaknya? Tetapi saya tidak yakin ayah dan anak itu ingin menjadi Tuan rumah yang baik. Kin Feiyang tertawa diam-diam. Hah! Raja Iblis Singalaut terkejut. Perhatikan baik-baik, ada sedikit kekhawatiran di antara kedua alisnya. Kata Kin Feiyang. Ketika Raja Iblis Singalaut mendengar ini, dia menatap Ji Xiaowu. Melihat Raja Monster Singalaut menoleh, Ji Xiaowu langsung menyunggingkan senyum menyanjung. Tetapi meski begitu, dia tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran di balik kedua alisnya. Itu benar. Raja Iblis Singalaut bergumam. Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Kau tidak berniat menyakiti kami, kan? Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Melawan kita. Kin Feiyang, si gila, dan serigala bermata putih semuanya terdiam. Kau adalah Raja Daemon, beraninya seorang penguasa kota menyakitimu. Bukankah dia baru saja menggali kuburnya sendiri? Hah! Raja Iblis Singalaut tertawa dalam hati. Ia menatap pemuda itu dan berkata, Baiklah, kebetulan aku sedang senggang. Aku akan pergi bersamamu ke rumah Tuan Kota. Terima kasih, Tuan Raja Iblis. Wajah Ji Xiaowu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa ratus kristal suci, menatap petugas di sebelahnya dan bertanya, Apakah ini cukup untuk membayar tagihan? Cukup, cukup, cukup. Asisten toko itu menganggup berulang kali dan melangkah maju untuk menerima kristal ilahi. Tuan Raja Iblis, ku mohon. Ji Xiaowu mundur ke samping, ekspresinya sangat hormat. Raja Iblis Singalaut bangkit dan berjalan keluar dari restoran. Kin Feiyang dan dua orang lainnya mengikutinya dari belakang. Ji Xiaowu menyusul dan menatap Kin Feiyang dan dua orang lainnya dengan curiga. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Raja Iblis, siapakah ketiga Tuan ini? Mereka adalah bawahanku, calon Raja Daemon. Kata Raja Daemon Singalaut dengan acuh tak acuh. Raja Daemon masa depan. Ji Xiaowu terkejut. Raja Iblis Singalaut mengucapkan kata-kata seperti itu, dapat dilihat bahwa kekuatan dan status ketiga orang ini sangat tinggi. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Junior memberi hormat kepada tiga penguasa. Dalam. Kin Feiyang dan dua orang lainnya mengangguk acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, sebuah rumah besar memasuki garis pandang mereka. Rumah besar itu terletak di area pusat kota. Dinding halaman yang tinggi dan bangunan-bangunan yang megah semuanya tampak luar biasa. Di luar pintu, sekelompok penjaga berdiri tegak, memegang pisau tajam di tangan mereka. Mata mereka dingin dan tubuh mereka memancarkan aura pembunuh. Tepat di atas pintu, ada tiga kata besar yang ditulis dengan kait besi perak. Rumah Tuan Kota. Salam, Tuan Kota Muda. Sekelompok penjaga melihat Ji Xiaowu datang dan membungkuk memberi hormat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ji Xiaowu tersenyum tipis, menunjuk Raja Iblis Singa Laut, dan berkata, ini adalah Raja Iblis Senior dari wilayah Laut Kunpeng. Tiga orang di samping senior juga merupakan calon Raja Iblis dari wilayah Laut Kunpeng. Salam untuk keempat bangsawan. Kelompok penjaga mendengar ini dan membungkuk hormat. Dalam Raja Daemon Singa Laut mengangguk. Senior, silakan. Ji Xiaowu menunjuk ke pintu. Raja Daemon Singa Laut mendongak ke arah pintu masuk istana Tuan Kota, lalu melangkah maju, memimpin Qin Fei Yang dan dua orang lainnya masuk ke dalam istana Tuan Kota. Perlu dicatat bahwa. Sebelum memasuki rumah Tuan Kota, Qin Fei Yang memandang sekelompok penjaga di luar pintu, dan sedikit kecurigaan melintas di matanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa keamanannya begitu ketat? Secara umum, di tempat seperti rumah Tuan Kota, biasanya ada tiga atau empat penjaga yang menjaga pintu paling banyak. Tapi sekarang, ada puluhan penjaga di sini. Lebih-lebih lagi. Setelah memasuki rumah Tuan Kota, dia mendapati bahwa di dalam rumah itu, ada pula seorang penjaga setiap tiga langkah dan seorang penjaga setiap tujuh langkah. Seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Empat bangsawan, silakan lewat sini. Setelah melewati tiga koridor dan dua taman, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Di hadapan mereka terdapat sebuah aula yang megah. Sekelompok orang berdiri di depan aula, menunggu mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, mengenakan juba indah, dengan wajah persegi, perawakan agak kekar, dan aura mendominasi di sekujur tubuhnya. Sepuluh orang lainnya adalah sekelompok orang tua, pria dan wanita, dan aura yang mereka pancarkan sungguh luar biasa. Demikian pula. Tampak ada sedikit kekhawatiran di alis orang-orang ini. Tuan Raja Daemon. Melihat Kin Feiyang dan tiga orang lainnya datang, pria berwajah persegi itu segera menyambut mereka dengan senyuman. Anda. Raja Daemon Singa Laut berhenti dan menatap pria berwajah persegi itu dengan curiga. Senior, dia adalah ayah junior, Jidak Siong. Yang lainnya juga merupakan pentah bis rumah Tuan Kotaku. Ji Xiaohu bergegas melangkah maju dan memperkenalkan mereka satu per satu. Penah bisan. Kin Feiyang dan dua orang lainnya terkejut. Mengapa ini populer di dinasti tengah? Jadi itu Tuan Kota. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Raja Daemon Singa Laut menganggup dan menatap Jidak Siong sambil tersenyum. Saya tidak berani. Jidak Siong melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, berbalik, dan mundur ke samping sambil tersenyum, perjamuan telah disiapkan, Tuan, silakan masuk. Perjamuannya sudah disiapkan. Raja Iblis Singa Laut melihat ke dalam Aula dan bercanda, sepertinya Anda yakin bahwa saya akan datang ke rumah Tuan Kota Anda. Tidak, tidak. Saya hanya bersiap. Jidak Siong tersenyum. Haha. Petik 2. Raja Daemon Singa Laut tertawa dan memimpin Kin Feiyang dan dua orang lainnya ke Aula. Jidak Siong menatap Kin Feiyang dan dua orang lainnya dengan curiga dan berkata, Xiaohu, siapa tiga orang di belakang Raja Daemon. Mereka adalah bawahan Raja Daemon, dan Raja Daemon ini mengatakan bahwa ketiga orang ini adalah calon Raja Daemon. Ji Xiaohu berpikir. Raja Daemon masa depan. Jidak Siong dan kesepuluh penabis saling berpandangan, jejak keterkejutan muncul di mata mereka, lalu mereka bergegas mengikuti ke Aula. Di dalam Aula, dekorasinya mewah. Ada berbagai macam harta karun yang langka. Bahkan meja makan dan kursinya terbuat dari batu giyok langka. Di atas meja. Ada berbagai macam makanan lesat. Serigala bermata putih dan frenzy mengendus dan langsung menatap kendi anggur di atas meja, mata mereka berbinar. Dengan pengalaman mereka bertahun-tahun dalam minum, selama mereka mencium aroma anggur, mereka dapat tahu bahwa kendi anggur tersebut diisi dengan anggur yang nikmat. Begitu mewah. Jangan bilang kalau ini perjamuan Hongmen. Raja Daemon Singa Laut tertawa. Lord Daemon King benar-benar tahu cara bercanda. Jidak Siong menggelengkan kepalanya, berjalan ke samping, menunjuk ke kursi utama, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, silakan duduk. Melihat itu adalah kursi utama, Raja Daemon Singa Laut melambaikan tangannya dan berkata, Aku tidak berani menaungi Tuan rumah. Setelah berkata demikian, dia berjalan ke arah kursi dan duduk. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya duduk di sisi kiri dan kanan Raja Daemon Singa Laut. Jidak Siong tercengang. Dia tidak menyangka Raja Daemon ini begitu rewel. Secara umum, eksistensi seperti Daemon King pasti akan duduk di kursi utama kemanapun mereka pergi. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Jika Anda lemah, sekalipun Anda Tuan rumah, Anda harus mengalah. Ketika dia sadar kembali, Jidak Siong duduk di kursi utama dan memanggil sepuluh orang yang akan ditahbiskan untuk duduk. Kemudian dia menatap Ji Xiaohu dan berkata sambil tersenyum, Xiaohu, cepatlah dan tuangkan anggur untuk Tuan Raja Iblis. Oke. Ji Xiaohu mengangguk, mengambil kendi anggur, berlari ke arah Raja Daemon Singa Laut dan menuangkan secangkir anggur suci. Kemudian. Dia kemudian berlari di depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengulurkan tangan dan menutupi cangkir anggur, menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak membutuhkannya. Tidak perlu. Ji Xiaohu tercengang. Jidak Siong juga dengan cepat melihat ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, Apakah Tuan tidak menyukai anggur ini? Bagaimana dia tidak menyukainya? Dia tidak suka minum. Jangan memaksanya. Si gila dan si serigala bermata putih menyeringai. Mereka masing-masing mengambil kendi anggur dan mulai minum sambil menundukkan kepala. Jadi dia tidak suka minum. Kau benar-benar membuatku takut. Kupikir lor tidak menyukai anggur ini. Ji Dak Siong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepuluh pentah bis di sebelahnya juga tersenyum meminta maaf. Tidak buruk. Serigala bermata putih mengangguk, menoleh untuk melihat Ji Xiaohu, dan tertawa, satu kendi lagi. Sudah selesai. Ji Xiaohu tercengang. Itu selesai dalam sekejap mata, itu terlalu cepat. Hanya ini. Tidak cukup untuk mengisi celah gigiku. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Ji Xiaohu tersadar dan tersenyum pahit, senior benar-benar pandai minum. Dengan itu, dia berlari langsung ke olah samping olah utama, membawa selusin kendi anggur dewa, dan meletakkannya di samping serigala bermata putih. Lebih seperti itu. Serigala bermata putih menganggup dengan wajah penuh senyum. Hanya anggur dalam kendi saja tidak cukup untuk memuaskan dahaganya terhadap anggur. Melihat serigala bermata putih minum dengan gembira, Ji Dak Siong dan kesepuluh penah bis saling berpandangan, senyum mengembang di wajah mereka. Mereka takut tidak memperlakukannya dengan baik. Setelah menghabiskan tiga putaran anggur, Qin Fei Yang meletakkan sumpit di tangannya, mendongak ke arah Ji Dak Siong, dan berkata ringan, saya lihat Tuan Kota merasa tidak nyaman menahannya, mengapa Anda tidak mengatakannya saja? Ah! Ji Dak Siong memandang Qin Fei Yang. Kesepuluh penah bis itu juga memandang Qin Fei Yang dengan heran. Persepsi orang ini terlalu kuat. Dia dapat melihat bahwa mereka sedang memikirkan sesuatu. Frenzy minum sambil berkata, jangan perlakukan kami sebagai orang bodoh, sebelum kami datang ke mansion Tuan Kota, kami sudah tahu bahwa Anda pasti punya sesuatu untuk ditanyakan kepada kami. Kelompok itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Frenzy. Sebelum memasuki rumah Tuan Kota, dia sudah tahu. Keterampilan observasinya sungguh mengerikan. 4.434 Raja Iblis Singa Laut juga meletakkan sumpitnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bicaralah, jangan buang waktu semua orang. Oke. Ji Dak Siong menganggup dan segera meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Sambil menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia berdiri dan berkata dengan hormat, Kali ini, aku mengundang kalian berempat ke sini karena aku punya permintaan. Lihat, memang tidak ada makan siang gratis di dunia. Serigala bermata putih itu mencibir. Mata Raja Iblis Singa Laut juga berkedip dengan cahaya dingin. Tuan, harap tenang. Sebenarnya aku tidak bermaksud menipu kalian, tapi masalah ini terlalu penting. Aku tidak punya kepercayaan penuh, jadi aku berpikir untuk menggunakan cara ini agar bisa mendekati kalian berempat. Ji Dak Siong buru-buru menjelaskan. Hal penting apa? Kali ini, hal ini membangkitkan rasa penasaran Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ji Dak Siong berkata, ini menyangkut nasib masa depan istana Tuan Kota. Serius banget. Apakah ada seseorang yang datang untuk membunuhmu? Serigala bermata putih merasa curiga. Tidak. Tapi hampir sama. Ada keluarga yang ingin mencaplok Kota Angin Hijau kita dan membuat kita bekerja untuk mereka. Kami jelas tidak menginginkannya. Karena dengan cara ini, sumber daya Kota Angin Hijau kita akan diberikan kepada mereka. Ji Dak Siong menghela nafas. Aneksasi. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Hal semacam ini sangat umum. Contohnya, sepuluh klan keturunan langsung yang hebat. Meskipun markas mereka berada di sepuluh kota besar, masih banyak kota di luar sana yang bergantung pada mereka. Raja Iblis Singa Laut mentransmisikan suaranya. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Kota Angin Hijau ini hanyalah kota kecil. Sepuluh keluarga tentu saja tidak menyukainya, tetapi bukan berarti keluarga lain tidak menyukainya. Selain itu, untuk menguasai kota-kota ini, keluarga-keluarga besar seringkali bertempur secara terbuka dan rahasia. Kata Raja Iblis Singa Laut lagi. Bukankah kita semua keluarga? Apakah ada kebutuhan untuk memperebutkannya? Orang gila itu terdiam. Jadi kenapa kalau kita adalah keluarga? Lihatlah Da Qin, para pangeran yang meninggal di masa lalu semuanya bersaudara dengan Xiao Qin Shi. Apa yang terjadi pada akhirnya? Demi sedikit keegoisan dan ambisi, mereka memanfaatkan satu sama lain dan saling membunuh. Siapa yang peduli dengan kekerabatan? Bahkan klan Qin yang kecil pun seperti ini, apalagi klan Dong yang sebesar ini. Serigala bermata putih berpikir dalam hati. Dia telah melihat terlalu banyak kejadian seperti itu, dan dia sudah mati rasa terhadap kejadian-kejadian tersebut. Qin Fei yang mendonga ke arah Ji Daxiong dan bertanya dengan curiga, siapa yang ingin mencaplokmu? Dong Tian Xiang. Kepala keluarga cabang. Ji Daxiong berkata, matanya dipenuhi kebencian. Keluarga agunan. Dong Tian Xiang. Belum pernah dengar tentang dia, kan? Dia seharusnya bukan orang penting. Serigala bermata putih cemberut. Ah! Kamu bahkan tidak kenal Dong Tian Xiang. Ji Daxiong tercengang. Apa maksudmu? Apakah dia sangat kuat? Serigala bermata putih merasa curiga. Aduh! Ji Daxiong menatap Serigala bermata putih dengan heran. Kemudian, dia menepuk kepalanya dan tersenyum, kalian berempat pernah berada di wilayah Laut Kunpeng sebelumnya. Tidak aneh jika kalian tidak tahu. Bukankah itu hanya keluarga agunan? Kamu benar-benar takut pada mereka. Ini benar-benar membuka mata. Kami tidak tertarik pada keluarga agunan belaka. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Kalau itu keluarga dekat atau keluarga inti, mungkin mereka berminat. Mendengar ini, Ji Daxiong, Ji Xiaowu, dan kesepuluh penabis tidak dapat menahan perasaan cemas. Jangan katakan apa-apa lagi. Jika kamu berkata lebih dari itu, aku akan marah. Jangan ganggu aku minum. Serigala bermata putih menunggu sekelompok orang. Melihat Serigala bermata putih yang teguh pendiriannya, sekelompok orang itu tiba-tiba jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Tiba-tiba. Celepuk. Ji Xiaowu berlutut di tanah dan memohon, Tuan-tuan, saya mohon, tolong bantu kami. Kami benar-benar sudah kehabisan akal. Xiaowu. Ji Daxiong menatap putranya dengan kaget. Tentu saja, dia paling mengenal putranya. Meskipun bakatnya tidak begitu bagus, ia terlahir sebagai orang yang sangat kompetitif dan tidak akan mudah berlutut di hadapan orang lain. Tuan Bapak, kami tidak punya pilihan lain. Ji Xiaowu menghela nafas dan menatap Kinfei Yang dan tiga orang lainnya, kami sudah menyerah berjuang, tetapi sebelumnya, kami tiba-tiba mendengar bahwa Raja Monster telah memasuki kota angin hijau kami, jadi kami tanpa malu-malu pergi mencarimu. Junior tahu bahwa ini agak lancang, tetapi kami benar-benar putus asa. Saya harap keempat senior akan membantu kami. Junior akan bersujud padamu. Ji Xiaowu berseru dan kemudian bersujud satu demi satu. Tak lama kemudian, dahinya terluka parah dan darah mengalir ke seluruh tanah. Melihat pemandangan ini, hati Ji Daxiong terasa sakit. Celepuk. Tiba-tiba, dia pun berlutut di tanah dan menatap ke arah keempat orang itu, saya mohon kepada keempat bangsawan, tolonglah kami. Sigila mengerutkan kening, mengapa kau tidak pergi mencari keluarga lain untuk membantumu? Siapa yang bisa kita temukan? Untuk hal semacam ini, bahkan jika kita pergi mencari kaisar, itu akan sia-sia. Ji Daxiong menghela nafas. Bagaimana situasinya? Serigala bermata putih menatap Raja Iblis Singa Laut dengan heran. Pertikaian teritorial semacam ini terlalu umum di dinasti tengah. Selama hal itu tidak sampai pada titik di mana orang-orang berada dalam situasi yang mengerikan dan darah mengalir seperti sungai, kaisar tidak akan peduli. Dengan kata lain, kaisar menyetujui hal semacam ini. Mereka yang menghadapi hal semacam ini hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Raja Iblis Singa Laut mentransmisikan suaranya. Jadi begitulah adanya. Serigala bermata putih tiba-tiba mengerti. Tampaknya lingkungan kehidupan dinasti tengah juga cukup kejam. Kemudian, Serigala bermata putih menatap Ji Xiaohu dan berkata dengan wajah dingin, jangan bersujud lagi, kau sudah dewasa. Tidakkah kau merasa malu? Tapi sekali lagi, Ji Xiaohu ini masih dianggap bertanggung jawab. Demi keluarganya, demi istana penguasa kota, dia mampu tunduk dan tunduk. Tuhan, aku mohon padamu. Ji Xiaohu tidak menggubrisnya. Bukan saja dia tidak berhenti, tetapi dia malah menggunakan semakin banyak kekuatannya. Baiklah, baiklah. Bangunlah dulu, mari kita tanya keadaan dulu. Serigala bermata putih melambaikan tangannya tanpa daya. Terima kasih, Tuhan. Meskipun dia tidak secara tegas setuju, selama masih ada ruang untuk negosiasi, masih ada harapan. Apakah dong Tian Siang ini sangat kuat? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Tidak kuat, dia hanya menguasai dua misteri utama dari hukum terkuat. Ji Xiaohu bangkit dan menggelengkan kepalanya. Apa? Dua misteri utama dari hukum yang terkuat? Serigala bermata putih tercengang. Ia menoleh ke arah Ji Daxiong dan ke sepuluh penahbisnya. Ia mengerutkan kening dan berkata, Menurutku, kekuatan kalian tidak boleh lemah. Tidak bisakah kalian menghadapi karakter sekecil itu? Tentu saja mudah untuk berurusan dengan Dong Tian Siang. Tapi, kita tidak bisa menyentuh orang di belakang Dong Tian Siang. Ji Daxiong menghela nafas. Orang di belakang. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut dan berkata dengan nada menghina, pendukung macam apa yang bisa dimiliki oleh seorang patriark dari keluarga sampingan. Iya. Dan pendukungnya bukan orang biasa. Pendukung Dong Tian Siang adalah salah satu dari lima jenius tak tertandingi di dinasti tengah kita, Dong Han Zong. Ji Daxiong berkata dengan suara yang dalam. Dong Han Zong. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tiba-tiba berdiri, mata mereka berbinar. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau itu adalah Dong Han Zong. Kamu juga kenal Dong Han Zong. Raja Singa Laut bertanya dalam hati. Omong kosong. Dong Han Zong telah pergi ke empat benua besar dan bertempur bersama kita, bagaimana mungkin kita tidak tahu. Frenzi memutar matanya. Raja Iblis Singa Laut tersenyum canggung. Melihat reaksi Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, Ji Daxiong bertanya dengan hati-hati, kalian berempat, apakah kalian takut pada Dong Han Zong? Omong kosong. Dong Han Zong menduduki peringkat pertama di antara lima jenius yang tak tertandingi. Dan dia telah menguasai domain Qian Kun. Belum lagi Raja Monster sepertiku, bahkan Tuan Kun Peng harus mewaspadainya. Wajah Raja Singa Laut tampak serius. Ini bukan lelucon. Dia memang ketakutan. Sebagai Raja Monster, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekuatan Dong Han Zong? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia tidak terkalahkan. Ji Daxiong mendengar ini dan tersenyum pahit. Tentu saja. Bahkan Raja Monster tidak berani melawan Dong Han Zong. Memangnya kenapa kalau dia Dong Han Zong? Serigala bermata putih mencibir dan menatap Ji Daxiong, kami akan membantumu. Apa? Ji Daxiong, Ji Xiaowu, dan kesepuluh penahbis menatap Serigala bermata putih dengan tak percaya. Raja Singa Laut juga terkejut. Apa yang salah dengan Raja Serigala bersayap emas ini? Bukankah dia sebelumnya tidak tertarik? Mengapa dia menjadi begitu bersemangat bertarung saat mendengar itu adalah Dong Han Zong? Biarkan aku katakan padamu, jika bukan Dong Han Zong, aku sungguh tidak akan tertarik. Tetapi karena itu Dong Han Zong, aku harus bermain dengannya. Serigala bermata putih tertawa diam-diam. Tapi kekuatannya, kita benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Raja Singa Laut merasa khawatir. Tidak berguna. Serigala bermata putih memandang Ji Daxiong dengan jijik dan berkata, kamu tidak salah dengar, kami telah memutuskan untuk membantumu. Sekelompok orang saling memandang dan sangat gembira. Mereka membungkuh dan berkata, terima kasih, empat bangsawan. Batuk-batuk. Raja Singa Laut terbatuk dan menguatkan diri, sama-sama, sama-sama. Sebenarnya dia ingin menangis dalam hatinya. Dari sekian banyak orang yang harus diprovokasi, mengapa dia harus memprovokasi Dong Han Zong? Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Orang gila bertanya, siapa Dong Tian Siang bagi Dong Han Zong? Paman kedua. Orang tua Dong Han Zong meninggal lebih awal. Mengenai bagaimana mereka meninggal, saya tidak tahu, tetapi tampaknya ada seseorang yang iri dengan bakat Dong Han Zong dan terbunuh. Oleh karena itu, Dong Tian Siang dapat dianggap sebagai satu-satunya kerabat Dong Han Zong di dunia ini. Karena itu, Dong Han Zong sangat percaya pada Dong Tian Siang. Dulu Dong Tian Siang hanya sosok kecil yang berada di dasar dan sulit bertahan hidup. Namun, berkat kebangkitan Dong Han Zong, ia pun membuka lembaran baru. Selama bertahun-tahun, Dong Tian Siang mengandalkan Dong Han Zong untuk terus memperluas kekuatan keluarga. Sekarang, mereka telah mendirikan seratus kota di bawah kendali mereka. Meskipun kota-kota ini pada dasarnya adalah kota-kota kecil, mereka tidak dapat diremehkan jika digabungkan. Kata Ji Daxiong. Bakat dan bakat Dong Han Zong. Apakah kamu bercanda? Bakat dan talenta apa yang dimilikinya? Wajah serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Hah! Ji Daxiong tercengang. Ji Xiaohu dan kesepuluh penabis juga menatap serigala bermata putih dengan heran. Bahkan Raja Singa Laut pun sama. Di usianya yang masih muda, dia sudah menguasai kehendak langit dan memiliki alam semesta. Dia menduduki peringkat pertama di antara lima jenius yang tak tertandingi, dan bahkan Kaisar pun memandangnya dengan pandangan yang berbeda. Terlebih lagi, dia adalah murid Dong Qing Yuan. Jika Dong Han Zong tidak memilikinya, lalu siapa yang memilikinya? Patriark, mengapa saya merasa mereka sedikit tidak bisa diandalkan? Salah satu pentah bis kembali sadar dan mengirimkan suaranya. Aku pun berpikir begitu. Ji Daxiong tersenyum pahit. Mereka tampaknya menyesal meminta bantuan Qin Fei Yang dan yang lainnya. 4.435 Apakah Anda meragukan kemampuan kami? Serigala bermata putih melirik sekelompok orang itu. Tidak, tidak. Ji Daxiong buru-buru melambaikan tangannya. Lebih baik mendapat bantuan daripada tidak sama sekali. Sekelompok sampah yang bodoh. Serigala bermata putih itu memperlihatkan ekspresi jijik. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa rumah Tuan Kota dijaga begitu ketat. Menjadi sasaran orang-orang Dong Han Zong, siapa yang tidak gugup. Tapi kali ini, keluarga Dong Han Zong telah menendang lempengan besi. Dinasti Tengah. Tidak. Melihat seluruh kerajaan ilahi, mungkin tidak ada seorang pun yang tidak takut pada Dong Han Zong, tetapi Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tidak diragukan lagi merupakan tiga pengecualian. Ledakan. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba turun di atas rumah Tuan Kota. Merasakan aura ini, Ji Daxiong dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar. Lebih-lebih lagi, para pengawal istana Tuan Kota pun langsung menatap ke langit, kilatan cahaya dingin terpancar di mata mereka. Ada apa? Si Gila dan si Serigala bermata putih memandang Ji Daxiong dan yang lainnya dengan curiga. Orang ini adalah Dong Tian Xiang. Ji Daxiong berkata dengan suara gemetar. Lihatlah dirimu. Si Gila tampak meremehkan ketika melihat keluar dan tertawa, kebetulan sekali. Sama sekali tidak. Karena tiga hari yang lalu, dia sudah datang. Saat itu, dia bilang akan memberi kami waktu tiga hari untuk mempertimbangkan. Sekaranglah waktu yang disepakati. Ji Xiaohu berkata dengan suara yang dalam. Jadi seperti ini. Biarkan dia masuk. Si Gila tiba-tiba tersenyum dan berkata ringan. Ji Xiaohu memandang Qin Fei Yang dan dua orang lainnya serta Raja Iblis Singa Laut dengan sedikit kecurigaan di matanya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ketiga orang ini bawahan Raja Iblis Singa Laut? Sekarang bahkan Raja Iblis Singa Laut pun sedikit gugup. Mengapa ketiga orang ini memiliki ekspresi yang begitu tak kenal takut? Cepat pergi. Apakah Anda ingin kami keluar dan menemuinya secara pribadi? Dia tidak punya banyak wajah. Serigala bermata putih menatap Ji Xiaohu. Baiklah. Ji Xiaohu mengangguk, menarik nafas dalam-dalam, bangkit dan berjalan keluar pintu. Ji Daxiong dan sepuluh penahbis juga bersiap untuk bangun. Kalian semua duduklah untukku. Bagaimana seorang penguasa kota yang terhormat dan seorang pentahbis dapat secara pribadi menyambut seorang patriar kecil? Orang gila itu mendengus. Kesebelas orang itu saling berpandangan dan tidak dapat menahan tawa getir. Sekarang. Mereka sungguh khawatir. Jika saatnya tiba, mereka berempat bukan saja gagal membantu, tetapi mereka juga akan membangkitkan niat membunuh dalam diri Dong Tian Xiang. Di langit. Seorang pria berpakaian hitam berdiri menghadap angin. Tingginya sekitar 1,8 meter dan bertubuh kekar. Kepalanya penuh rambut hitam tebal dan matanya yang gelap memancarkan aura permusuhan yang mencengangkan. Hem. Tidak seorang pun keluar untuk menyambutku. Orang ini tidak lain adalah Dong Tian Xiang. Di belakang Dong Tian Xiang, ada tiga pria jangkum dan kekar. Mereka semua tingginya lebih dari 2 meter, seperti tiga raksasa kecil. Tubuh mereka memancarkan aura gagah berani. Mereka tidak menghormatimu. Ayo turun dan beri mereka pelajaran. Ketiga pria kekar itu dipenuhi dengan niat membunuh. Baiklah. Bersikaplah lembut. Bagaimanapun juga, kita tetap membutuhkan mereka untuk bekerja bagi kita. Dong Tian Xiang mencibir dengan sikap sombong. Dipahami. Mereka bertiga menganggup dan bersiap untuk bergegas turun. Tapi pada saat ini, Ji Xiaohu berlari keluar dan mendarat di depan keempat orang itu. Ia membungkuh dan berkata, Salam, keempat senior. Apakah kamu satu-satunya yang keluar? Di mana ayahmu? Dong Tian Xiang mengerutkan kening. Ji Xiaohu berkata, Ayah sedang menunggu kalian berempat di aula utama. Baik sikap maupun nada bicaranya, dia agak sopan. Namun, ketika dia mendengar bahwa Ji Daxiong berada di aula utama dan tidak keluar untuk menyambut mereka tetapi malah mengirim seorang junior, Dong Tian Xiang dipenuhi dengan permusuhan dan menamparkan wajah Ji Xiaohu. Ji Xiaohu menjerit dan terlempar seperti meteor. Wajahnya terluka dan darah segar mengalir. Tuan Kota Muda, para penjaga di bawah menjadi marah ketika mereka melihat hal itu. Jangan bergerak. Ji Xiaohu meraung dan menstabilkan tubuhnya. Dia menatap Dong Tian Xiang dan berkata, Silakan duduk di aula, Tuan. Dong Tian Xiang melirik Ji Xiaohu dan mendengus lewat hidungnya, berkata dengan bangga, Apakah ayahmu sepenting itu? Suruh dia keluar dan temui aku secara pribadi. Jangan berlebihan. Ji Xiaohu menekan suaranya dan berkata dengan suara yang dalam. Terjatuh ke laut. Sampah seperti kalian, aku sudah cukup mempermalukan kalian dengan datang ke sini secara langsung. Dong Tian Xiang mencibir. Sampah seperti kita. Ji Xiaohu menatap Dong Tian Xiang dengan muram dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia jelas-jelas hampir meledak. Fiuh. Tapi pada akhirnya, dia mendesah panjang, berbalik, dan terbang turun. Kepala keluarga, kita tidak bisa membiarkan Ji Xiaohu hidup. Salah satu pria kekar menatap punggung Ji Xiaohu dan berkata dengan suara rendah. Mengapa? Dong Tian Xiang curiga. Dia tahu bagaimana bertahan di usia muda. Ini menunjukkan betapa mengerikan temperamennya. Orang seperti itu pasti akan menjadi bencana di masa depan. Kata pria kekar itu. Masuk akal. Dong Tian Xiang menganggup dan menatap Ji Xiaohu dengan tatapan membunuh di matanya. Begitu penting. Kau bahkan tidak bisa mengundang Tuan Kota Muda masuk. Karena kalian tidak bisa mengajaknya keluar, kalian bisa berdiri di luar saja. Tidak lama setelah Ji Xiaohu kembali ke Aula Utama, suara serigala bermata putih datang dari dalam. Hem. Dong Tian Xiang dan ketiga pria kekar itu tercengang. Suara ini begitu asing. Mungkinkah Ji Daxiong telah menemukan bala bantuan? Mata Dong Tian Xiang berbinar dan dia mencibir, aku ingin melihat siapa yang berani melawan kita sekarang. Setelah itu, dia mendarat di depan Aula Utama bersama ketiga pria kekar dan melihat ke dalam. Langsung. Dia melihat Qin Fei Yang, serigala bermata putih, si gila, dan raja iblis singa laut. Dia bahkan memanggil empat bala bantuan. Namun, mereka semua sangat asing. Aku sama sekali tidak punya kesan tentang mereka. Mereka jelas bukan dari keluarga dekat. Dong Tian Xiang bergumam. Karena dia tahu sedikit tentang orang-orang dari keluarga langsung. Ji Daxiong, aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak datang untuk menyambutku secara langsung. Ternyata kamu telah menemukan pendukung dan menjadi percaya diri. Dong Tian Xiang melangkah dengan angku ke Aula Utama dengan kedua tangan di belakang punggungnya seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Ia mendorong Ji Daxiong ke samping dan langsung duduk di kursi utama. Ketiga lelaki kekar itu berdiri di belakang Dong Tian Xiang dan mencibir Ji Daxiong dan kelompok penahbis. Sikap Dong Tian Xiang membuat Ji Daxiong dan kelompok penahbisnya sangat marah. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka. Itu sungguh menyebalkan. Raja Iblis Singa Laut bergumam. Dia, Sang Raja Iblis, bahkan tidak duduk di kursi utama. Bagaimana mungkin seseorang yang telah menguasai dua misteri pamungkas bisa begitu sombong? Pada saat yang sama, Qin Fei Yang, si Gila, dan si Serigala bermata putih memandang Dong Tian Xiang yang bertingkah seperti seorang tiran dan tampak sedikit tertegun. Apakah dia begitu sombong? Dia langsung mendorong Ji Daxiong ke samping dan duduk di kursi utama. Apakah kalian bala bantuan yang ditemukan Ji Daxiong? Tidak buruk. Anggur dan makanannya enak. Sepertinya Ji Daxiong sangat percaya padamu. Dong Tian Xiang memandang Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya lalu tertawa. Lalu apa yang ingin kamu katakan? Serigala bermata putih meminum seteguk anggur suci dan menatapnya dengan tatapan main-main. Apakah kamu masih perlu bertanya? Saya tahu apa yang ingin dia katakan. Dia pasti ingin bertanya, apakah kamu sudah menanyakan latar belakangku? Keponakanku adalah Dong Han Zhong, kepala dari lima jenius tak tertandingi di dinasti tengah. Karena kau berani melawanku, keponakanku Dong Han Zhong tidak akan membiarkanmu pergi. Jadi aku menyarankanmu untuk bersikap bijaksana dan segera keluar dari sini. Si orang gila tertawa. Kamu begitu pintar sehingga kamu bahkan tahu apa yang dipikirkan orang lain. Serigala bermata putih memandang si gila. Bukankah ini mentalitas orang-orang seperti dia? Mengandalkan orang lain di belakangnya untuk mengintimidasi orang lain. Padahal, dia sampah. Si orang gila tertawa. Haha, petik dua. Serigala bermata putih mengangkat kepalanya dan tertawa. Ji Xiaowu, Ji Daxiong, dan kelompok konsekrator juga tidak dapat menahan tawa. Keduanya saling menggema dan sangat menyenangkan untuk didengar. Raja Iblis Singalau tak dapat menahan perasaan sedih di hatinya. Kali ini, dia benar-benar menyinggung Dong Tian Siang. Melihat Dong Tian Siang lagi. Dia menatap si gila dan serigala bermata putih, matanya sesuram air. Wajah ketiga pria kekar di belakangnya juga sangat muram. Kalian sangat berani. Kata Dong Tian Siang. Tidak buruk. Serigala bermata putih mengangguk. Dong Tian Siang mencibir, menatap Ji Daxiong dan berkata, Ini jawabanmu untukku. Ji Daxiong tiba-tiba menatap Kinfei Yang dan yang lainnya dengan sedikit ketakutan. Jika kamu tidak menjawab, maka aku anggap itu sebagai ya. Sangat bagus. Kamu tinggal menunggu kehancuran. Dong Tian Siang berkata, berdiri, menatap Kinfei Yang dan yang lainnya, dan mencibir, jika kamu memiliki kemampuan, maka jangan lari. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa tertawa. Ayo pergi. Setelah itu, dia berteriak dingin dan berbalik untuk pergi. Ketiga pria kekar itu menatap Kinfei Yang dan yang lainnya dengan senyum sini selalu berbalik untuk pergi. Apakah aku bilang kau bisa pergi? Tapi tiba-tiba, suara Serigala Bermata Putih terdengar. Hah. Dong Tian Siang dan yang lainnya berhenti dan berbalik untuk melihat Serigala Bermata Putih. Serigala Bermata Putih itu menghabiskan sisa anggur di dalam toples, lalu perlahan berdiri, menatap keempat orang itu, dan berkata sambil tersenyum, apakah ini tempat di mana kalian bisa datang dan pergi sesuka hati? Lalu apa yang kamu inginkan? Dong Tian Siang menyilangkan lengannya dan menatap Serigala Bermata Putih sambil mencibir. Bagaimana menurutmu? Serigala Bermata Putih bergumam. Tiba-tiba, sudut mulutnya terangkat. Dia bergegas ke Dong Tian Siang dengan satu langkah. Sangat cepat. Dong Tian Siang secara naluriah mengambil langkah mundur. Pada saat yang sama. Ketiga lelaki kekar itu melihat Serigala Bermata Putih berlari mendekat, mata mereka berkilat penuh niat membunuh, lalu mereka meninju Serigala Bermata Putih itu. Berani sekali seorang badut bersikap lancang di hadapanku. Serigala Bermata Putih tersenyum dingin. Di telapak tangannya, kekuatan lima hukum melonjak keluar. Dia mengulurkan tangannya dan mencengkeram tinju kedua pria kekar itu secara bersamaan. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, kedua pria kekar itu menjerit dan tinju mereka hancur di tempat, darah berceceran di mana-mana. Langsung, dia menendang pria kekar lain di perut bagian bawah, dan kekuatan hukum pun muncul. Ah, petik dua. Pria kekar itu juga terpental di tempat, darah muncrat keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, ketiga lelaki kekar itu terluka parah, dan wajah mereka pucat. Lima misteri utama, petik dua. Dan semuanya itu adalah hukum utama. Dong Tian Siang menatap Serigala Bermata Putih, wajahnya penuh keterkejutan. Seperti yang diharapkan dari Raja Monster masa depan. Jidak Xiong dan yang lainnya juga terkejut. Karena mereka juga menguasai misteri utama dari hukum-hukum utama, mereka dapat melihat sekilas kekuatan-kekuatan hukum. Lima hukum utama Serigala Bermata Putih telah mencapai tingkat tertinggi. Empat ribu empat ratus tiga puluh enam. Namun, meskipun mereka terluka parah, laut ki mereka tidak lumpuh. Mereka bertiga masih memiliki kekuatan untuk melawan. Kau sedang mencari kematian. Dengan raungan yang dahsyat, ketiga pria kekar itu ingin mengaktifkan kedalaman tertinggi dari hukum mereka yang terkuat. Pada saat ini, mengaktifkan hukum tertinggi pasti akan mengarah pada situasi yang menghancurkan. Bukan hanya istana penguasa kota, melainkan seluruh kota angin hijau akan hancur. Tentu saja. Bagi Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, belum lagi kota angin hijau, bahkan jika seluruh dinasti tengah dihancurkan, mereka tidak akan peduli. Karena orang-orang dinasti tengah, baik mereka adalah anggota keluarga langsung maupun anggota keluarga sampingan, semuanya adalah anggota keluarga dong. Kematian mereka tidak disesalkan. Tetapi saat ini, mereka tidak dapat menyebabkan keributan sebesar itu. Serigala bermata putih menyerang dengan tegas. Kekuatan hukum muncul dari telapak tangannya, berisi kehendak dao surgawi. Ah! Dalam sekejap, tiga telapak tangan dilempar berturut-turut. Pria kekar itu dan dua orang lainnya menjerit ketika kepala mereka hancur di tempat, daging dan darah berceceran di mana-mana. Kehendak dao surgawi. Jidak Xiong dan putranya, serta sepuluh penahbis, semuanya terkejut. Apakah mereka salah lihat? Bukankah dia belum mencapai level Raja Monster? Mengapa dia memiliki kemauan dao surgawi? Dong Tianxiang juga tercengang di tempat. Sebenarnya ada kemauan dao surgawi. Dengan kata lain, orang ini telah menguasai hukum utama dari enam hukum terkuat. Bagaimana mungkin sosok kecil seperti Jidak Xiong mengundang seorang ahli kehendak dao surgawi untuk membantu? Lebih-lebih lagi. Di antara para ahli kehendak surgawi dao, siapa yang tidak tahu betapa kuatnya keponakannya, Dong Hansong. Mereka tidak akan berani membantu Jidak Xiong. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu? Apakah orang ini benar-benar berasal dari sepuluh keluarga teratas? Hanya saja penampilannya telah berubah dan dia tidak dapat mengenalinya. Karena hanya sepuluh klan besar yang memiliki kekuatan dan keberanian seperti itu. Jiwa Dewa Pria Kekar dan dua rekannya melarikan diri dan bersembunyi di belakang Dong Tianxiang. Mereka juga ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka Jidak Xiong akan mengundang bala bantuan sekuat itu. Dengan kekuatan sekecil ini, kau berani berteriak pada kami. Serigala bermata putih menatap Dong Tianxiang dan Pria Kekar serta kedua orang lainnya dengan pandangan jijik. Apa yang membuatmu begitu sombong? Saya paman kedua Dong Hansong. Jika kau menyerang kami, kau akan menemui ajal. Dong Tianxiang tertawa. Memikirkan keponakannya Dong Hansong, dia menjadi penuh percaya diri. Mencari kematian. Serigala bermata putih terkekeh, niat membunuh terpancar di matanya, bahkan jika Dong Hansong sendiri ada di sini, dia tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada kita. Sebelum dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan langsung mendarat di depan Dong Tianxiang. Apa yang sedang kamu lakukan? Dong Tianxiang mundur ketakutan. Serigala bermata putih itu mencibir dan menangkap tiga jiwa lelaki Kekar dan kawan-kawan yang melarikan diri. Dengan sekali remasan tangannya, ketiga jiwa itu musnah di tempat, disertai jeritan kesakitan. Apa? Dia dibunuh begitu saja. Jidak Xiong dan yang lainnya terkejut. Mereka meminta bantuan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Niat awal mereka adalah menyelesaikan masalah ini dengan damai, tetapi mereka tidak menyangka akan ada yang meninggal. Semua ini telah menyebabkan keributan besar. Dong Hanzong pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mendesah. Sekarang keadaan sudah seperti ini, saya hanya bisa menguatkan diri dan melakukannya. Raja Iblis Singa Laut mendesah. Seperti yang diharapkan dari Qin Fei Yang, si Gilamu, Raja Serigala bersayap emas. Bahkan anak buah Dong Hanzong terbunuh tanpa ragu-ragu. Mereka benar-benar melanggar hukum. Ledakan. Serigala bermata putih mengalihkan pandangannya dan menatap Dong Tian Xiang, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang. Kali ini, Dong Tian Xiang takut. Karena pihak lain sama sekali tidak takut padanya. Apa yang disebut pendukung dan dukungannya kini sama sekali tidak berguna. Tunggu sebentar. Qin Fei Yang berbicara saat ini. Serigala bermata putih tertegun dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dengan bingung. Jika kita membunuhnya, tidak ada seorang pun yang akan menyampaikan pesan kepada Dong Han Song. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Ia menatap Dong Tian Xiang dan berkata, mundurlah. Beritahu Dong Han Song bahwa kami akan menunggunya di kota angin biru. Namun, kami juga sangat sibuk. Kami hanya akan menunggunya selama tiga hari. Dia benar-benar berani menantang Dong Han Song secara langsung. Jidak Xiang dan yang lainnya saling memandang. Itu terlalu gila. Apakah mereka benar-benar tidak takut mati? Bagus, kalian punya nyali. Dong Tian Xiang menganggup dan tertawa karena marah. Dia lalu berbalik dan berjalan keluar. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan berteriak, aku memintamu untuk keluar, bukan berjalan keluar. Mendengar ini, tubuh Dong Tian Xiang tiba-tiba menegang. Dia menoleh untuk menatap Serigala bermata putih dan berteriak, jangan bertindak terlalu jauh. Melakukan hal yang terlalu jauh. Siapa yang datang ke sini untuk pamer? Siapa yang datang ke sini untuk menamparkan Ji Xiao Wu? Mengapa? Apakah kamu ingin aku menamparmu juga? Tapi aku khawatir kamu tidak sanggup menanggungnya. Mata Serigala bermata putih berkilat dingin. Anda, Dong Tian Xiang sangat marah. Bagaimana dengan saya? Saya memintamu, keluar atau tidak? Serigala bermata putih berteriak, tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Tunggu saja. Dan kau, Jidak Xiang, biar ku katakan padamu, kau sudah tamat, benar-benar tamat. Dong Tian Xiang menggeram dan berbaring di tanah, menahan penghinaan, dan berguling seperti bola karet. Haha. Serigala bermata putih tertawa liar. Para penjaga di luar tidak dapat menahan diri untuk saling memandang ketika mereka melihat Dong Tian Xiang berguling keluar. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya dia masuk dengan arogan, tapi sekarang dia keluar dengan sombongnya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku bersumpah. Dong Tian Xiang bangkit, menatap aulah utama dan berteriak. Dia kemudian membuka terowongan ruang waktu dan berlari masuk tanpa melihat ke belakang. Ini benar-benar memuaskan. Ji Xiaohu tertawa. Sekarang memuaskan, tapi kita akan mendapat masalah di masa mendatang. Ji Daxiong menghela nafas. Hah. Ji Xiaohu memandang Ji Daxiong. Kali ini, kita tidak hanya membunuh ketiga anjing itu, tetapi juga mempermalukan Dong Tian Xiang. Apakah Dong Han Zhong akan membiarkan ini begitu saja? Saya khawatir sebentar lagi, kita harus menghadapi pembalasan dendam Dong Han Zhong. Ji Daxiong khawatir. Bagaimana ini membantunya? Itu hanya menimbulkan masalah baginya. Mendengar ini, tubuh Ji Xiaohu menegang dan wajahnya pucat. Hanya ini saja yang kamu punya. Serigala bermata putih menatap sekelompok orang itu tanpa berkata apa-apa. Tuanku, kami berbeda dari Anda. Anda adalah Raja Monster dari wilayah Laut Kunpeng. Paling-paling, Anda bisa pergi begitu saja. Selain itu, kau juga memiliki binatang Dewa Kunpeng untuk mendukungmu. Tapi bagaimana dengan kita? Siapa yang akan mendukung kita? Kita masih harus bertahan hidup di Green Wind City. Bagaimana kita bisa bertahan hidup setelah menyinggung Dong Han Zhong? Kecuali dia meninggal. Tapi dia sangat kuat, siapa yang bisa membunuhnya? Ji Daxiong dan kelompok penahbis merasa khawatir. Jika kami tahu hal ini, kami tidak akan repot-repot membantu Anda. Serigala bermata putih mendengus. Saya. Wajah Ji Daxiong menunjukkan sedikit kemarahan. Awalnya, dia ingin mengatakan bahwa dialah yang benar-benar menyesal meminta bantuan mereka. Tetapi sekarang dia telah menyinggung Dong Han Zhong, jika dia menyinggung para raja monster ini, situasi mereka akan menjadi lebih sulit. Jadi, dia menanggungnya. Xiao Wu, bawa keempat raja monster ke halaman belakang untuk beristirahat. Ingatlah untuk memperlakukan mereka dengan baik. Ji Daxiong memandang Ji Xiao Wu dan memesan. Iya. Ji Xiao Wu menganggup dan menatapkin Fei Yang dan tiga orang lainnya. Ia membungkuk dan berkata, Senior, silakan ikuti saya. Tuan Kota, apa yang harus kita lakukan? Dong Han Zhong pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Jika dia datang sendiri, kita akan mati. Setelah Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya pergi, kelompok penahbis mengelilingi Ji Daxiong dan berkata, Aku tahu. Tidakkah kau lihat bahwa aku juga khawatir mengenai hal ini? Ji Daxiong berkata dengan marah, tampak sangat jengkel. Kelompok penahbis mendengar ini dan saling memandang seolah-olah mereka telah membuat keputusan. Tuan Kota, kami tidak bisa mempertaruhkan nyawa kami bersamamu. Mari kita berpisah di sini. Kelompok penahbis berkata, Apa? Kau mau pergi? Ji Daxiong menatap sekelompok orang itu dengan tidak percaya. Itu benar. Kami hanya orang-orang yang kau undang. Kami bukan orang-orangmu. Tidak ada alasan bagi kami untuk mati bersamamu. Tentu saja. Jika masalah ini dapat diselesaikan secara damai di masa mendatang, kami akan kembali dan terus membantu Anda. Kelompok penahbis berkata, Benar-benar lelucon. Jika kau pergi saat ada bahaya dan kembali saat tidak ada bahaya, lalu mengapa aku mengundangmu ke sini? Apakah kamu akan menjaga rumahku? Anjing sudah cukup untuk menjaga rumah. Bahkan anjing lebih setia daripada kamu. Ji Daxiong meraung. Dia hampir meledak. Para penahbis ini biasanya diperlakukan dengan baik seolah-olah mereka adalah bodhisattva hidup, yang menunggu bantuan mereka saat mereka dalam bahaya. Tetapi sekarang, mereka semua ingin melarikan diri. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jangan membuatnya terdengar begitu buruk. Orang yang kau provokasi kali ini adalah Dong Hansong. Dia bukan orang biasa. Pergi dan tanyalah ke sana kemari. Siapa yang berani membantumu menghadapi Dong Hansong? Saya khawatir hanya keempat raja monster yang sombong itu. Kelompok penahbis itu mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan punggung mereka yang tak kenal ampun. Bajingan. Kalian semua pengecut. Bayangkan kau telah menguasai begitu banyak kedalaman hukum tertinggi. Ji Daxiong sangat marah. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak berperasaan dan tidak bermoral. Di halaman belakang, pemandangan pegunungan dan sungai sungguh menakjubkan. Di depan sebuah danau yang jernih, ada banyak pavilion antik. Empat senior, kalian bisa tinggal di sini. Ji Xiaohu memimpin Qin Feiyang dan tiga orang lainnya ke salah satu pavilion dan berkata dengan hormat. Oke. Qin Feiyang mengangguk. Kalau begitu, kamu bisa istirahat dulu. Kalau kamu butuh sesuatu, beritahu kami saja. Kata Ji Xiaohu. Oke. Qin Feiyang nodet again. Anak muda ini akan pergi. Ji Xiaohu membungkuk dan berbalik untuk pergi dengan cepat. Aku tidak menyangka Ji Daxiong begitu tidak berguna. Serigala bermata putih melihat sekeliling dan berkata dengan nada meremehkan. Kita tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, pihak lain adalah Dong Han Song. Kita tidak takut, tetapi bukan berarti pihak lain tidak takut. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menatap Raja Monster Singa Laut dan berkata, kau benar. Raja Monster Singa Laut tersenyum pahit. Karena dia sudah menaiki kapal bajak laut ini, apa lagi yang bisa dia katakan. Mata orang gila itu berkedip-kedip dengan niat membunuh saat dia berkata, Dong Han Song harus mati. Jika kita tidak menyingkirkannya, dia akan membawa masalah besar bagi kita cepat atau lambat. Dia sudah menjadi masalah sekarang. Terakhir kali di empat benua besar sungguh disayangkan. Jika dia tidak meninggalkan jiwa ilahinya di dinasti tengah, dia akan menjadi mayat sekarang. Qin Feiyang menghela nafas dalam-dalam. Sungguh disayangkan. 4.437 Tapi tidak akan mudah untuk membunuh Dong Han Song. Si gila menggelengkan kepalanya dan menatap Qin Feiyang. Mari kita temukan iblis dalam dan lihat di mana mereka sekarang. Mereka harus tahu bahwa kita telah memasuki dinasti tengah. Serigala bermata putih berkata, dengan adanya hubungan antara setan dalam dan Qin Si kecil, mereka mungkin tahu bahwa kita berada di kota angin hijau. Si gila mengangguk. Qin Feiyang memejamkan matanya, merilekskan tubuh dan pikirannya, dan merasakan lokasi setan batin. Setan batin. Sepupu besar. Raja Monster Singa Laut memandang Qin Feiyang dan dua orang lainnya dengan heran. Siapakah keduanya? Setelah beberapa saat, Qin Feiyang membuka matanya dan menatap sisi kanan langit. Si gila dan si serigala bermata putih saling berpandangan dan juga mendongak. Qin Feiyang berkata, Saya tidak tahu di mana itu, tetapi saya telah menentukan lokasinya. Mendengar ini, si gila menolek Raja Monster Singa Laut dan bertanya, apakah ada sesuatu yang istimewa di arah ini. Spesial. Raja Monster Singa Laut terkejut. Setelah merenung sejenak, dia mengerutkan kening dan berkata, Di arah ini, ada banyak kota besar dan kecil, tetapi jika ada yang istimewa, itu pasti Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Mata ketiganya berbinar. Itu benar. Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Dinasti pusat kita, tempat paling agung. Raja Monster Singa Laut mengangguk. Serigala bermata putih memandang si gila dan Qin Feiyang lalu berkata, mereka tidak mungkin berada di Gunung Ibu Kota Kekaisaran saat ini. Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Qin Feiyang bergumam. Bagus, bukan. Jika keduanya benar-benar berada di Gunung Ibu Kota Kekaisaran, itu berarti mereka telah mendapatkan kepercayaan kaisar. Lebih-lebih lagi. Dia bisa merasakan lokasi Iblis Dalam, dan Iblis Dalam juga bisa merasakan lokasinya, jadi jika ada kesempatan, Iblis Dalam dan Sepupu Besar pasti akan datang mencari mereka. Ada satu hal yang membuatku bingung. Si gila tiba-tiba mengerutkan kening. Apa? Qin Feiyang dan Serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Iblis Dalam dan Sepupu Besar kembali ke dinasti tengah untuk menimbulkan masalah bagi Dong Qingyuan. Tetapi mengapa Dong Qingyuan masih menjalani kehidupan yang nyaman? Orang gila itu bingung. Ya. Serigala bermata putih juga menamparkan kepalanya. Dulu ketika dia berada di empat benua besar, tidaklah mudah baginya untuk menciptakan kesempatan seperti itu. Mengingat kemampuan Iblis Dalam dan Sepupunya, tidak mungkin mereka akan membiarkan Dong Qingyuan begitu saja begitu mereka kembali ke dinasti tengah. Namun, ketika mereka melihat Dong Qingyuan di Pulau Dewa Kunpeng, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah. Dia masih menjadi Panglima Pasukan Dewa Kematian. Dia masih sangat dipercaya oleh Kaisar. Itu masih aktif. Saya khawatir saya harus bertemu dengan Setan Batin dan Sepupu Besar sebelum saya dapat mengetahuinya. Qin Feiyang merenung. Apa yang sedang kamu bicarakan? Setan Batin apa? Sepupu Besar apa? Dia bahkan ada hubungan darah dengan Dong Qingyuan. Raja Iblis Singa Laut tampak bingung. Dia sama sekali tidak mengerti. Lagi pula, kau adalah Raja Iblis. Kenapa kau begitu tidak peka? Kami tidak memberitahumu karena kami tidak ingin kamu tahu. Kenapa kamu masih tidak peka? Serigala bermata putih melotot padanya. Jangan seperti ini. Setidaknya sekarang, aku dianggap sebagai salah satu dari kalian. Raja Iblis Singa Laut tersenyum canggung. Salah satu dari kita. Kamu sama sekali tidak menganggapku sebagai orang luar. Serigala bermata putih terdiam. Orang ini begitu keras kepala sehingga bahkan dia harus mengakui kekalahan. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap Raja Iblis Singa Laut dan berkata, ketika kami merasa Anda layak dipercaya, kami tentu akan berinisiatif untuk memberi tahu Anda. Untuk saat ini, bersabarlah dengan rasa ingin tahu Anda. Raja Iblis Singa Laut mengerutkan bibirnya dan melihat sekeliling. Matanya sedikit berputar saat dia berkata, Aku akan jalan-jalan. Kamu mau pergi ke mana? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Aku akan pergi ke Gunung Kaisar untuk menemui Kaisar dan menghianatimu. Raja Iblis Singa Laut mendengus dingin dan berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Mulut Serigala bermata putih berkedut. Orang ini sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Namun, Qin Feiyang dan dua orang lainnya tidak menganggap serius kata-katanya. Seringkali, semakin kasar kata-katanya, semakin kecil kemungkinan hal itu terjadi. Lebih-lebih lagi, Raja Iblis Singa Laut juga tahu cara Qin Feiyang dan dua lainnya. Satu-satunya hasil pengkhianatan adalah kematian. Sekalipun dia bersembunyi di Gunung Kaisar, dia tetap akan mati. Titik. Pada saat yang sama. Di ruang rahasia. Jidak Xiong berdiri di depan seorang pria tua berambut putih dan bertanya sambil mengerutkan kening, Ayah, menurutmu apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Lelaki tua berambut putih ini kurus kering. Matanya yang tua keruh dan wajahnya penuh kerutan kering. Kantung matanya tebal dan dia tampak seperti hantu dengan rambut acak-acakan. Itu cukup menakutkan orang ini. Dia adalah penguasa kota sebelumnya, Ayah Jidak Xiong, Jicang Ming. Dan dia adalah eksistensi yang telah menguasai lima makna mendalam utama dari hukum yang terkuat. Dia hanya membutuhkan satu makna mendalam tertinggi dari hukum yang paling kuat untuk dapat menguasai kehendak surga dan sebanding dengan Raja Iblis. Jicang Ming terdiam beberapa saat dan berkata dengan marah, Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Saya tahu, saya hanya bertanya, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Sekarang, aku benar-benar tidak punya cara. Jidak Xiong hampir menangis. Bukankah ini semua salahmu? Saya meminta Anda untuk mencari cara menyelesaikan masalah ini dengan damai, tetapi Anda malah menemukan beberapa orang yang egois. Anda tidak hanya tidak menyelesaikan masalah ini, tetapi Anda juga membuat situasi kita semakin berbahaya. Jicang Ming mendengus dari hidungnya. Ya, 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 ini semua salah anakku. Jidak Xiong menganggup berulang kali. Kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Jicang Ming menatap tajam ke arah Jidak Xiong dan menatap tanah. Dia berkata dengan suara yang dalam, hanya ada satu cara sekarang. Ambil inisiatif untuk menemukan Dong Han Zong dan meminta maaf. Apa? Jidak Xiong terkejut. Jika kita mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Dong Han Zong sekarang, mungkin ada ruang untuk penebusan. Namun begitu Dong Han Zong datang sendiri, kita semua akan mati. Kata Jicang Ming. Tetapi, Jidak Xiong mengerutkan kening. Jicang Ming berkata, Maksudmu Dong Han Zong akan mengambil kesempatan untuk membuat kita tunduk padanya. Ya. Jidak Xiong mengangguk. Mendesah. Jicang Ming menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak, Dak Xiong, beberapa hal tidak dapat dihindari. Dong Han Zong sekarang sangat kuat. Jika kita tidak menyerah, cepat atau lambat kita akan mati di tangannya. Ada ketidakberdayaan dalam kata-katanya. Jidak Xiong tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Begitulah cara dunia berjalan. Siapa yang meminta kita menjadi lemah? Bagaimana orang yang lemah dapat mengendalikan nasibnya sendiri? Pergi. Bersikaplah tulus. Ada apa? Salahkan saja pada Raja Monster ini. Kurasa aku tidak perlu mengajarimu hal semacam ini. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Kata Jicang Ming. Dipahami. Jidak Xiong mengangguk, tetapi dia masih sedikit ragu. Pihak lainnya adalah Raja Monster dari wilayah Laut Kunpeng. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Jangan khawatir. Selama kita benar-benar tunduk pada Dong Han Zong, maka Dong Han Zong akan menjadi pendukung kita. Menghadapi Dong Han Zong, bahkan binatang mistis Kunpeng dari wilayah Laut Kunpeng harus memberinya muka. Jicang Ming melambaikan tangannya dengan ekspresi rumit. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat lepas dari nasib untuk dikendalikan pada akhirnya. Fiu. Jidak Xiong menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, saya mengerti. Mata Jicang Ming berkilat dingin dan berkata, selain itu, kesepuluh orang yang telah ditabiskan itu telah makan dan minum di istana Tuan Kota kita begitu lama. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Apa maksudmu? Jidak Xiong terkejut. Temukan kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Kata Jicang Ming. Oke. Jidak Xiong mengangguk. Orang pengecut dan pengkhianat macam ini memang pantas dibunuh. Namun, dia tidak memikirkannya. Sekarang, dia pergi ke Dong Han Zong untuk meminta maaf di belakang Kin Feiyang dan yang lainnya. Bukankah itu tindakan yang berbahaya dan pengecut? Kota Han Zong. Kota ini terletak di barat laut dinasti tengah. Meskipun Kota Han Zong ini tidak besar, dalam hal reputasi, kota ini diperkirakan sebanding dengan sepuluh kota super teratas. Karena pemilik Kota Han Zong adalah Dong Han Zong. Kota ini diberi nama Dong Han Zong. Di dalam kota, ada aliran kuda dan kereta yang tak ada habisnya. Sebuah rumah mega berdiri di tengah kota bagaikan seorang raja. Ini adalah rumah tuan kota. Bajingan, Dong Tian Zong duduk di singgah sana di aula, penuh amarah. Para penjaga dan pelayan di luar bisa merasakan kemarahan Dong Tian Zong dan tidak bisa menahan gemetar. Desir. Tiba-tiba, sebuah lorong ruang waktu terbuka. Sosok berwarna ungu berjalan keluar dan mendarat di luar aula. Salam, Tuan Muda. Ketika para penjaga dan pelayan di luar pintu melihat orang ini, mereka tidak bisa menahan napas lega dan membungkuk untuk menyambutnya. Asal tuan muda kembali, maka tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Turun. Pemuda berpakaian ungu itu melambaikan tangannya dan tersenyum, tampak ramah dan mudah didekati. Setelah rombongan pengawal dan dayang pergi, pemuda berpakaian ungu itu memasuki aula dan menatap Dong Tian Siang yang tengah duduk di singgah sana dengan marah. Ia berkata sambil tersenyum, Paman kedua, apa yang membuatmu begitu marah hingga membuat para dayang dan pengawal itu takut? Han Zong. Dong Tian Siang mendonga menatap pemuda itu dan tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Ia buru-buru berdiri dan berjalan menghampiri pemuda itu sambil tersenyum, kau kembali secepat ini. Bagaimana mungkin aku berani mengabaikan panggilanmu? Aku harus segera kembali. Pemuda berpakaian ungu itu terkekeh. Anak nakal. Dong Tian Siang memutar matanya ke arah pemuda berpakaian ungu, lalu menarik pemuda itu ke sisi meja teh dan duduk. Paman kedua, apa yang sebenarnya terjadi? Pemuda berpakaian ungu itu curiga. Pemuda berpakaian ungu ini tidak lain adalah Dong Han Zong. Han Zong, Paman keduamu dipermalukan. Dong Tian Siang mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah. Apa mempermalukanmu? Siapa yang punya nyali? Dong Han Zong mengangkat alisnya dan sedikit niat membunuh terpancar di matanya. Saya juga tidak mengenal mereka. Tetapi orang-orang ini ada hubungannya dengan Ji Daq Siang. Kata Dong Tian Siang. Ji Daq Siang. Dong Han Zong tercengang. Itu benar. Bukankah kau memintaku membujuk Ji Daq Siang agar tunduk pada kita? Saya pergi ke sana tiga hari yang lalu. Saat itu dia tidak setuju, jadi saya bilang saya akan memberinya waktu tiga hari untuk mempertimbangkan. Tetapi hari ini, ketika aku membawa orang-orang ke kota Green Wind untuk mencari mereka, Ji Daq Siang sudah siap. Aku tidak tahu dari mana dia menemukan pembantu, tetapi mereka tidak hanya membunuh orang-orang yang kubawa, mereka bahkan menyuruhku keluar dari aula. Dong Tian Siang terbakar amarah. Hal ini merupakan penghinaan besar. Keluar. Dong Han Zong mengerutkan kening. Ya. Seperti bola, keluar dari aula. Han Zong, semenjak kamu menjadi salah satu dari lima jenius yang tak tertandingi, kapankah aku, paman keduamu, pernah diperlakukan tidak adil seperti ini? Kamu harus membantu paman keduamu melampiaskan kemarahan ini. Dong Tian Siang berseru. 4.438 Alis Dong Han Zong berkerut saat dia berkata dengan suara yang dalam, beraninya kau meminta paman keduaku untuk keluar. Kau benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Siapa mereka? Seperti apa rupa mereka? Dong Tian Siang melambaikan tangannya dan sosok Kin Feiyang dan tiga orang lainnya muncul. Hem. Menatap Kin Feiyang, si gila, dan serigala bermata putih, mata Dong Han Zong berkilat dengan jejak kecurigaan. Dia tidak memiliki kesan sama sekali. Orang yang mempermalukanku adalah dia. Dia mengendalikan keinginan surga. Dong Tian Siang menunjuk ke arah serigala bermata putih. Kehendak surga. Pupil mata Dong Han Zong mengecil. Karena dia adalah orang yang mengendalikan kehendak surga, dia jelas bukan orang yang tidak dikenal. Tapi mengapa dia tidak memiliki kesan apapun tentangnya? Namun, ketika dia menatap Raja Iblis Singa Laut, dia tiba-tiba berdiri, matanya penuh ketidakpastian. Ada apa? Dong Tian Siang juga terkejut dengan reaksi Dong Han Zong. Dong Han Zong terdiam, menatap sosok Raja Iblis Singa Laut. Setelah sekian lama, dia perlahan kembali ke tempat duduknya, menundukkan kepalanya, dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Han Zong, ada apa? Dong Tian Siang sangat cemas. Paman kedua. Dong Han Zong perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Dong Tian Siang. Jika aku ingat dengan benar, orang ini adalah Raja Iblis dari wilayah Laut Kunpeng. Raja Iblis. Dong Tian Siang terkejut. Ya. Saya pernah pergi ke wilayah Laut Kunpeng untuk berlatih dan melihat banyak Raja Iblis, jadi saya punya kesan tentang mereka. Raja Iblis ini seharusnya adalah Raja Iblis Singa Laut. Dong Han Zong mengangguk. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Raja Iblis ada di kota King Feng? Bukankah seharusnya eksistensi seperti dia masuk ke dalam sepuluh kota super teratas? Dong Tian Siang terkejut. Ternyata itu adalah Raja Iblis. Tidak heran dia berani mempermalukannya dan membunuh anak buahnya di depan umum. Ini juga yang membuatku bingung. Sekarang, Qin Fei Yang, Si Gilamo, dan Raja Serigala bersayap emas menerobos masuk ke wilayah Laut Kunpeng. Secara logika, Raja Iblis Singa Laut seharusnya berada di Pulau Kunpeng, membantu guru, Kunpeng, dan Dewa Naga untuk menangkap mereka. Namun sekarang, mengapa dia muncul di kota King Feng? Dong Han Zong mengerutkan kening. Apa? Qin Fei Yang, Si Gilamo, dan Raja Serigala bersayap emas semuanya telah memasuki wilayah Laut Kunpeng. Dong Tian Siang sangat terguncang. Ya, ini adalah berita dari tim ke-9 dan ke-8 pasukan Dewa Kematian. Sekarang, kedua tim ini telah menutup garis pantai wilayah Laut Kunpeng. Mereka bersiap untuk membunuh Qin Fei Yang dan dua orang lainnya di wilayah Laut Kunpeng. Dong Han Zong mengangguk. Mustahil. Mengapa tidak ada satupun kota besar yang mendengar tentang hal sebesar itu? Kata Dong Tian Siang. Justru karena masalah ini terlalu penting, maka untuk menghindari keributan, Kaisar memerintahkan agar berita ini ditutup-tutupi. Tapi menurutku itu tidak akan bertahan lama. Lagi pula, tidak ada yang namanya tembok kedap udara di dunia ini. Dong Han Zong menggelengkan kepalanya. Dong Tian Siang berkata dengan cemas, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Mereka pasti akan datang untuk membalas dendam. Pembalasan dendam. Paman kedua, kamu terlalu menganggap tinggi mereka. Kali ini, Tuan tidak hanya membawa tim ke-9 dan ke-8, tetapi juga seluruh pasukan Dewa Kematian. Menghadapi seluruh pasukan Dewa Kematian, tidak peduli seberapa kuat Qin Fei Yang dan dua lainnya, mereka hanya akan mati. Saya yakin mereka pasti akan mati di wilayah Laut Kunpeng. Mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat garis pantai wilayah Laut Kunpeng. Dong Han Zong mencibir. Itu bagus. Dong Tian Siang menghela napas lega dan bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa kuat pasukan Dewa Kematian. Jangan tanya. Kekuatan pasukan Dewa Kematian berada di luar imajinasi. Beberapa waktu lalu, aku mengikuti guru ke Gunung Ibu Kota Kaisar dan memasuki markas pasukan Dewa Kematian. Bahkan aku terkejut saat melihat barisan yang mengerikan itu. Dong Han Zong berkata dengan kagum. Dong Tian Siang tercengang ketika mendengar ini. Tentu saja, dia tahu karakter keponakannya. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Jika dia saja terkejut karenanya, itu pasti akan menjadi kehidupan yang luar biasa menakutkan. Raja Monster Dong Han Zong mendonga ke arah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dan berkata dengan ringan, karena identitas Raja Monster Singa Laut telah dipastikan, maka ketiga orang ini juga seharusnya adalah Raja Monster. Hanya saja aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Empat Raja Monster Lalu aku hanya bisa menelan amarahku. Dong Tian Siang sangat tidak mau menelan amarahku. Paman kedua, kamu terlalu menganggap tinggi mereka. Jika mereka adalah binatang suci kunpeng atau Dewa Naga, aku tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka. Tapi aku, seorang Raja Monster, tidak menganggap mereka ada di mataku sama sekali. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke sana dan mendapatkan keadilan untukmu. Dong Han Zong tersenyum dingin dan segera bangkit untuk membuka lorong ruang waktu. Dong Tian Siang sangat gembira ketika mendengar ini. Hewan terkutuk, cuci saja leher kalian dan tunggu aku. Kepala keluarga. Tapi pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Hem. Dong Tian Siang terkejut dan menoleh keluar pintu. Ia melihat seorang penjaga berlari masuk dengan tergesa-gesa. Salam, Patriark. Salam, Tuan Muda. Penjaga itu memasuki aula dan membungku hormat di hadapan keduanya. Ada apa? Dong Tian Siang curiga. Penjaga itu berkata, Tuan Kota King Feng, Jidak Siong, sedang berada di luar untuk meminta audiensi. Jidak Siong. Dong Tian Siang sedikit terkejut. Dia menoleh ke arah Dong Han Zong dan bertanya dengan curiga, apa maksudnya? Dong Han Zong merenung sejenak. Matanya sedikit berkedip. Dengan lambayan tangannya, lorong ruang waktu menghilang. Dia menatap penjaga itu dan berkata, Undang dia masuk. Iya. Penjaga itu menganggup dengan hormat. Tidak. Dong Han Zong tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak pada penjaga yang pergi, Biarkan dia masuk. Masuk. Penjaga itu terkejut dan berkata dengan heran, Tuan Muda, Tuan Muda, saya khawatir ini tidak pantas. Tidak ada yang tidak pantas. Jika dia tidak mau, Suruh saja dia pergi. Dong Han Zong berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah. Penjaga itu menganggup dan berbalik untuk pergi dengan cepat. Dong Tian Siang menatap Dong Han Zong dan tertawa, Han Zong, kamu benar-benar hebat. Kamu mulai melampiaskan kekesalanmu pada Paman Kedua sekarang. Karena dia berani membuat Paman Kedua marah, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dong Han Zong tertawa. Dong Tian Siang cukup bangga, dan kesombongan di hatinya terpuaskan. Dia bertanya, kalau begitu, apakah kamu yakin dia akan datang? Dia akan melakukannya. Dong Han Zong mengangguk. Mengapa? Dong Tian Siang curiga. Karena dia ada di sini untuk memohon pada kita. Sudut mulut Dong Han Zong terangkat sedikit, dengan sedikit nada mengejek. Mohon pada kami. Itu tidak mungkin. Sebelumnya di Greenwind City, sikapnya masih sangat kuat. Dong Tian Siang mengerutkan kening. Dong Han Zong berkata, apakah kau yakin Jidak Siong lebih kuat, atau kau yakin keempat raja monster lebih kuat? Dong Tian Siang sedikit tercengang. Setelah berpikir sejenak, ketika serigala bermata putih mempermalukannya, Jidak Siong tampaknya tidak mengatakan apa-apa. Paman kedua. Jika saya tidak salah, rencana awal Jidak Siong seharusnya menyelesaikan masalah ini secara damai bersama kita. Tapi dia tidak menyangka keempat raja iblis begitu sombong dan angkuh. Mereka membunuh rakyat kita dan mempermalukanmu. Siapa kamu? Kamu adalah Paman Keduaku. Bahkan jika itu adalah raja monster, aku, Dong Han Zong, tidak takut. Jidak Siong tidak bodoh dan pasti bisa memikirkan hal ini. Jadi, keempat raja monster itu tidak bisa lagi menjadi pendukungnya. Jadi sekarang, dia hanya punya satu jalan, yaitu mengambil inisiatif untuk datang kepada kami dan membawa duri untuk meminta hukuman. Dong Han Zong tersenyum. Dia harus mengakui bahwa otak Dong Han Zong ini memang mengerikan. Semua ini tidak jauh dari kebenaran. Jadi begitu. Dong Tian Siang menganggup tanda mengerti. Lagi. Empat raja monster akan kembali ke wilayah Laut Kunpeng cepat atau lambat. Setelah keempat raja monster pergi, siapa yang akan melindungi mereka? Jadi, selama keempat raja monster itu pergi, dengan kekuatan kita, menghadapi seorang Jidak Siong saja semudah menghancurkan seekor semut. Semua faktor di atas membuat Jidak Siong harus mempertimbangkan kembali taruhannya. Tentu saja. Mungkin ini niat dari benda lama itu. Lagi pula, orang tua itu jauh lebih cerdik daripada Jidak Siong. Kata Dong Han Zong. Maksudmu Ji Zang Ming? Dong Tian Siang bertanya. Ya. Dong Han Zong mengangguk. Dong Tian Siang bertanya. Kalau begitu, apakah kamu akan memaafkan mereka? Aku harus menanyakan ini padamu. Asalkan kamu memaafkan mereka, maka tidak ada lagi yang perlu aku kejar. Bagaimanapun, mereka hanya kentang goreng kecil, tidak layak disebut. Dong Han Zong tertawa dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Ketika Dong Tian Siang mendengar ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terangkat. Jidak Siong, kamu tidak menyangka bahwa kamu akan jatuh ke tanganku secepat ini. Kamu akan bersenang-senang nanti. Di luar rumah besar, Jidak Siong berdiri di luar gerbang, menunggu dengan cemas. Akhirnya, penjaga itu kembali. Kakak, gimana kabarnya? Jidak Siong buru-buru menyapa dengan senyum menyanjung di wajahnya. Tuan dan Tuan Muda setuju untuk mengizinkan Anda masuk. Penjaga itu mengangguk. Dong Han Zong juga ada di sini. Jidak Siong terkejut. Lancang. Beranikah kau menyebut nama Tuan Muda ku secara langsung. Penjaga itu marah saat itu juga. Maaf, maaf, aku bicara tanpa berpikir. Jidak Siong panik dan segera meminta maaf. Penjaga itu mendengus dingin dan berkata pelan, Tuan Muda berkata bahwa Anda boleh masuk, tetapi Anda harus masuk dengan cara berguling. Jika Anda tidak mau, pergilah dan pergilah. Masuk. Wajah Jidak Siong menjadi pucat. Tubuhnya tak dapat menahan gemetar. Bukankah ini sama saja dengan memberinya rasa obatnya sendiri? Tapi pada saat itu, orang yang meminta Dong Tian Siang keluar dari aula bukanlah dia, melainkan keempat raja monster. Jika Anda ingin melunasi hutang, Anda harus mencarinya. Siapakah yang telah saya sakiti? Hak apa kamu mempermalukan aku seperti ini? Kamu tidak mau. Kalau begitu pergilah. Penjaga itu tersenyum dingin. Saya. Jidak Siong mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya, dan mengangguk. Aku bersedia, aku akan masuk. Setelah berkata demikian, dia menahan amarah dan rasa malunya, berbaring di tanah dan berguling menuju gerbang. Berengsek. Bagaimana situasinya? Seseorang benar-benar datang ke Istana Tuan Kota. Coba aku lihat siapa orangnya. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu? Di luar Istana Tuan Kota, ada sebuah jalan. Meski bukan jalan utama dan tidak terlalu ramai, tetap saja banyak orang yang sering lalu lalang di sini. Oleh karena itu, tak lama kemudian banyak orang berkumpul di sini, wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Hah! Dia tampak agak familiar. Tunggu, sepertinya itu dia, penguasa kota angin hijau, Jidak Siong. Ya, 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 itu dia. Aku pernah melihatnya di Green Wind City sebelumnya. Pada saat itu, dia sangat mengagumkan. Kemana pun dia pergi, orang-orang akan berlutut dan menyembahnya. Tetapi aku tidak menyangka dia akan datang ke Istana Penguasa Kota ketika dia datang ke kota Hansong kita. Mungkinkah dia menyinggung Tuan Kota kita? Menyinggung Tuan Kota kita? Jangan bercanda, keponakan Tuan Kota kita adalah Tuan Dong Hansong. Beraninya dia menyinggung perasaannya. Semua orang berdiskusi. Mendengar diskusi ini, wajah Jidak Siong menjadi merah, dan dia berharap dapat menemukan lubang untuk bersembunyi. Pada saat yang sama, dia sangat membencikin Fei Yang dan tiga orang lainnya. Itu benar. Pada saat ini, dia tidak membenci Dong Tian Siang atau Dong Hansong, tetapi memilih untuk membencikin Fei Yang dan tiga orang lainnya. Karena menurutnya, alasan mengapa dia menderita penghinaan seperti itu sepenuhnya karena Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya. Mereka membantunya, tetapi mereka masih membencikin Fei Yang dan tiga orang lainnya. Bukankah ini contoh klasik tentang sikap tidak tahu berterima kasih, membalas kebaikan dengan kejahatan. 4439 Jidak Siong telah dipermalukan dan dicemoh sampai ke Istana Tuan Kota. Setelah memasuki Istana Tuan Kota, dia harus menghadapi ejekan para pengawal dan pelayan. Momen ini adalah siksaan baginya. Harga dirinya dan martabatnya telah hancur total. Haha. Dong Tian Siang tertawa saat dia melihat Jidak Siong berguling ke pintu masuk aula utama. Tawa ini terdengar sangat kasar di telinga Jidak Siong. Merangkaklah dengan berlutut. Kata Dong Hansong. Mata Jidak Siong bergetar. Dong Hansong benar-benar ada di sini. Dia adalah pemimpin dari lima jenius yang tak tertandingi dan telah menguasai kedalaman tertinggi dari tujuh hukum terkuat. Dia pada dasarnya adalah eksistensi yang tak terkalahkan di seluruh dinasti tengah. Menghadapi Dong Hansong, dia tidak berani bersikap ceroboh sedikitpun. Dia merangkak ke aula utama dan berlutut di tengah aula. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Tuan Hansong. Tahukah kamu mengapa aku memintamu masuk? Dong Hansong bertanya dengan lemah. Ya. Saya tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanmu. Jidak Siong menganggup takut. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk dapat melayani saya, tetapi Anda justru tidak menaati saya. Kamu bahkan mengundang Raja Monster untuk mempermalukan paman keduaku. Bolehkah aku bertanya siapa yang memberimu keberanian? Apakah menurutmu beberapa Raja Monster bisa menjadi pendukungmu? Wajah Dong Hansong penuh dengan penghinaan. Belum lagi Raja Monster, dia bahkan tidak peduli dengan Raja Monster di wilayah Laut Gonpeng. Ya, ya, ya. Ini semua salahku. Jidak Siong menganggup dan memohon, Tuan Hansong, mohon bermurah hati dan jangan bertengkar dengan orang tak dikenal seperti saya. Aku benar-benar tidak ingin bertengkar denganmu. Karena kamu tidak punya hak. Tapi paman keduaku. Dong Hansong tidak mengatakan apapun lagi. Arti kata-katanya cukup jelas. Jika Dong Tian Siang ingin berbelas kasih, itu tergantung pada sikapnya. Jidak Siong segera menatap Dong Tian Siang dan bersujud. Maaf, ini semua salahku. Tolong maafkan aku. Memaafkan. Dong Tian Siang tertawa dan perlahan bangkit berdiri. Dia berjalan di depan Jidak Siong dan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Jidak Siong. Separuh wajah Jidak Siong langsung terluka. Itu adalah rasa sakit yang sangat menyayat hati. Tetapi sekarang, dia tidak berani mengatakannya lantang. Dia hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaganya. Sekalipun aku membunuhmu, itu tidak akan cukup untuk meredakan kebencian di hatiku. Dong Tian Siang berkata dengan ganas sambil menendang Jidak Siong lagi. Jidak Siong hendak bangkit. Dong Tian Siang melangkah maju dan menginjak wajah Jidak Siong. Dia mencibir, aku bisa memaafkanmu, tetapi kamu harus melakukan satu hal. Apa itu? Jidak Siong bertanya buru-buru. Belum lagi satu hal, dia rela melakukan seratus hal. Ia hanya berharap penghinaan ini segera berakhir. Xiao Huan, masuklah. Dong Tian Siang menarik kakinya dan berteriak ke arah pintu. Seorang pelayan cantik segera masuk dan membungkuk. Tuan, kemarilah dan berdirilah dengan benar. Dong Tian Siang menunjuk ke sampingnya. Pembantu Xiao Huan segera berjalan ke sisi Dong Tian Siang. Dong Tian Siang mundur beberapa langkah dan menatap Jidak Siong yang sedang merangkak. Merangkaklah di bawah selangkangan Xiao Huan dan aku akan memaafkanmu. Apa? Wajah Jidak Siong langsung memucat. Merangkak di bawah selangkangannya. Apalagi itu berada di bawah selangkangan wanita. Apakah ada sesuatu yang lebih memalukan dari ini? Kamu pikir itu memalukan? Dong Tian Siang mencibir. Jidak Siong gemetar. Penghinaan karena merangkak di bawah selangkangannya lebih dari memalukan. Tidak ada laki-laki di dunia ini yang akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Jika kau tak mau merangkak, pergilah. Mau ngomong-ngomong, kami sedang bersiap untuk pergi ke Green Wind City. Dong Tian Siang tersenyum dingin. Apa? Mata Jidak Siong bergetar. Dong Tian Siang berencana pergi ke Green Wind City lagi. Melihat ekspresi Dong Han Zong, apakah dia akan pergi sendiri? Dong Han Zong berkata dengan lemah, Sebelum kamu datang, kami telah membuka terowongan ruang waktu menuju kota angin hijau. Jidak Siong terkejut. Untungnya, dia datang tepat waktu. Kalau tidak, mereka pasti sudah hancur sekarang. Saya akan bertanya sekali lagi. Merangkak atau tidak? Dong Tian Siang berteriak dengan marah. Merangkak. Jidak Siong menggigil dan mengangguk cepat. Dia memejamkan mata dan merangkak menuju pembantu Xiao Huan selangkah demi selangkah. Pipi pembantu Xiao Huan memerah. Bagaimanapun, dia masih seorang wanita muda. Dia pasti akan malu dengan hal semacam ini. Namun, dia tidak berani menentang perintah Dong Tian Siang. Akhirnya, Jidak Siong menahan penghinaan dan merangkak. Haha, petik dua. Dong Tian Siang juga mengangkat kepalanya dan tertawa. Inilah hasil melawan dia. Empat Raja Monster, tunggu saja. Nanti, kalian akan seperti Jidak Siong dan menderita penghinaan tanpa akhir. Paman kedua, apakah kamu puas? Dong Han Zong bertanya sambil tersenyum. Puas, sangat puas. Dong Tian Siang mengangguk. Jidak Siong membuka matanya, menyembunyikan kemarahan di hatinya, menatap Dong Han Zong dan berkata, Tuan Han Zong, bisakah Anda mengampuni saya sekarang? Dong Han Zong berkata, karena Paman kedua sudah puas, maka tentu saja aku tidak perlu mengejar apapun. Terima kasih, Tuhan. Jidak Siong mengucapkan terima kasih berulang kali. Jangan mengucapkan terima kasih terlalu cepat. Jika kau tidak ingin kami mencari masalah denganmu, ada satu syarat lagi, tunduklah padaku. Dong Han Zong berkata dengan ringan. Saya bersedia untuk menyerah. Jidak Siong mengangguk. Kau menyetujuinya begitu cepat. Dong Tian Siang tercengang dan mencibir, jika kamu setuju sebelumnya, apakah sekarang akan ada hal seperti itu? Ya, ya, ya. Semua ini karena ketidaktahuanku. Namun sekarang, saya telah tercerahkan. Mulai sekarang, aku akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan Han Zong. Jidak Siong tersenyum menyanjung, tampak seperti antek standar. Sangat bagus. Dong Han Zong mengangguk sambil tersenyum dan berkata ringan, Katakan padaku, bagaimana kamu mengundang keempat raja monster? Mereka memasuki Greenwind City sendirian. Saya tidak tahu mengapa mereka datang ke Greenwind City. Saya menerima berita bahwa mereka memasuki kota, jadi saya meminta anak saya untuk menemukan mereka. Tujuan awal saya adalah untuk melihat apakah masalah ini dapat diselesaikan dengan damai. Bagaimanapun, mereka adalah raja monster di wilayah Laut Kunpeng. Anda mungkin memberi mereka muka, tetapi saya tidak menyangka mereka begitu sombong dan melakukan hal seperti itu. Jidak Siong berkata dengan menyesal. Menghadapi. Mereka hanya raja monster, aku akan memberi mereka muka. Apakah mereka pikir mereka adalah Kunpeng? Dong Han Zong tersenyum meremehkan. Apa lagi yang bisa Jidak Siong katakan? Dia hanya bisa menjawab ya. Sekarang kamu tahu betapa naifnya kamu. Dong Tian Siang mencibir. Aku tahu, aku tahu. Jidak Siong mengangguk. Di mana mereka sekarang? Dong Tian Siang bertanya. Jidak Siong berkata, semuanya ditempatkan di halaman belakang. Bagus. Bawa kami ke sana sekarang. Saya ingin melihat apakah mereka masih berani bersikap sombong saat melihat keponakan saya datang sendiri. Dong Tian Siang tersenyum dingin. Halaman belakang. Qin Fei yang sedang duduk santai di tepi danau sambil minum teh. Frenzy dan White Eye Wolf tentu saja sedang minum. Tentu saja, mereka tidak hanya minum teh di sini, mereka sedang menunggu Dong Han Zong. Mereka sudah jelas tentang karakter Dong Han Zong. Dia pasti akan datang. Berdengung. Tiba-tiba. Sebuah lorong ruang waktu muncul. Namun orang yang datang bukanlah Dong Han Zong atau Dong Tian Siang, melainkan Raja Monster Singa Laut. Raja Monster Singa Laut berlari keluar dari lorong ruang waktu dan berlari dengan penuh semangat ke arah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Ada apa? Kenapa kamu begitu senang? Mereka bertiga menatapnya dengan curiga. Bagus sekali. Raja Monster Singa Laut memamerkan tarinya dan mengeluarkan sebuah kenditua. Topless ini tidak memiliki pola, warnanya sepenuhnya hitam dan terlihat sangat biasa. Apa itu? Mereka bertiga penasaran. Ini adalah harta karun. Tidak mudah bagi saya untuk menemukannya, dan saya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Raja Monster Singa Laut memamerkan taringnya dan menaruh topless itu di atas meja. Serigala bermata putih memandanginya dengan rasa ingin tahu sejenak lalu berkata dengan curiga, mungkinkah itu sebuah topless anggur? Bentuk benda ini memang seperti topless anggur. Ukurannya sebesar dua telapak tangan orang dewasa dan tertutup rapat. Jangan pernah pikirkan itu, aku khusus mempersiapkan ini untuk Qin Fei Yang. Frenzy hendak membuka topless anggur ketika Raja Monster Singa Laut dengan cepat mengulurkan tangan dan menepis tangan Frenzy. Apa? Dan itu dipersiapkan khusus untuk Qin Fei Yang. Mengapa kamu memperlakukannya berbeda? Serigala bermata putih menatap Raja Monster Singa Laut. Jika itu anggur, dia pasti tidak akan memberikannya kepada Qin Fei Yang seperti ini. Di matanya, tidak ada apapun di dunia ini yang lebih menggoda daripada anggur. Kamu tidak mengerti. Pokoknya, kamu tidak boleh menyentuh benda ini. Setelah Raja Monster Singa Laut berkata, dia menatap Qin Fei Yang dan tersenyum, memang ada anggur di dalamnya, tetapi itu bukan anggur biasa. Jika saatnya tiba, aku jamin kamu akan terkejut. Meskipun anggurnya enak, jangan minum terlalu banyak. Itu benar-benar anggur. Si Frenzy dan si Serigala bermata putih terkejut dan segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Raja Monster Singa Laut meraih topless anggur dan berkata dengan marah, kalian anjing. Kenapa kalian merampas semuanya? Apakah kamu mencari pemukulan? Keduanya melotot ke arahnya. Bagaimana mereka bisa memberikan anggur ini kepada Qin Fei Yang? Memberikannya padanya adalah pemborosan belaka. Dia sama sekali tidak tahu cara meminumnya. Hmm. Raja Monster Singa Laut mendengus dingin dan datang ke hadapan Qin Fei Yang. Dia memasukkan topless anggur itu ke tangan Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, itu benar-benar barang bagus. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Qin Fei Yang menatap ke arah topless anggur dan kemudian ke arah Raja Monster Singa Laut. Dia tidak bisa menahan tawa. Aku tahu kamu tidak minum, tapi anggur ini berbeda. Anggur ini baik untukmu. Percayalah padaku kali ini. Jika saatnya tiba, kamu pasti akan datang ke pasar untuk menemuiku. Kata Raja Monster Singa Laut dengan sungguh-sungguh. Qin Fei Yang tercengang. Apakah benar-benar sebagus itu? Hei, hei, hei. Aku hanya bersikap baik. Apakah kamu masih meragukanku? Baiklah, anggap saja aku khawatir tanpa alasan. Aku akan membuangnya sekarang. Raja Monster Singa Laut mendengus dan melemparkan kendi anggur ke dalam danau. Jangan, jangan, jangan. Bagaimana Anda bisa membuangnya? Dia tidak menyukainya, tapi kami menyukainya. Francis segera menghentikan Raja Monster Singa Laut dan menatap topless anggur dengan mata membara. Raja Monster Singa Laut mengatakannya dengan sangat tepat. Anggur di dalamnya pasti luar biasa. Bukan untukmu. Raja Monster Singa Laut mendengus dingin. Ku bilang, kau benar-benar cari gara-gara. Serigala bermata putih tiba-tiba menjadi marah. Aku juga melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Kau tidak boleh minum anggur ini. Raja Monster Singa Laut berkata dengan sabar. Mengapa saya tidak bisa meminumnya? Serigala bermata putih mengerutkan kening dan berkata, apakah itu beracun? Enyah. Jika itu beracun, mengapa aku harus menghentikanmu? Dengan kecanduanmu pada anggur, kau pasti sudah diracuni sampai mati sejak lama. Raja Monster Singa Laut memutar matanya. Hah. Serigala bermata putih tertawa datar. Itu benar. Jika benar-benar beracun, Raja Monster Singa Laut pasti ingin mereka meminumnya. 4440. Berdengung. Pada saat ini, terowongan ruang waktu lainnya muncul. Aura yang familiar muncul satu demi satu. Dong Han Zong. Mata orang gila itu menyipit. Dan Dong Tian Xiang. Tunggu, mengapa ada aura Ji Daxiong? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Pupil mata si lion mengecil saat dia tergesa-gesa menyimpan toples anggur dan menatap terowongan ruang waktu. Belum lagi hal lainnya, nama Dong Han Zong saja sudah cukup membuat orang memperlakukannya dengan serius. Akhirnya, tiga sosok berjalan keluar. Jika bukan Dong Han Zong, Dong Tian Xiang, dan Ji Daxiong, siapa lagi? Setelah beberapa lama tidak bertemu, Dong Han Zong ini lebih bersemangat daripada sebelumnya. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, Ji Daxiong, mengapa kamu bersama mereka? Sekarang aku menyadari kesalahanku. Ji Daxiong berkata dengan acuh tak acuh. Menyadari kesalahanmu. Orang gila itu tercengang. Mata Kin Fei yang berbinar saat dia berkata sambil tersenyum tipis, Jadi, kamu berniat menjadi antek mereka. Jangan membuatnya terdengar begitu buruk. Orang bijak tunduk pada keadaan. Ji Daxiong mencibir. Haha. Aku sangat mengagumimu. Bahkan menjadi seorang antek pun bisa membuatnya terdengar begitu bermartabat. Orang gila itu tertawa keras. Dia benar-benar buta untuk membantu hal seperti itu. Wajah Ji Daxiong menjadi muram saat dia berkata dengan marah, Tuan Han Zong datang sendiri dan kau masih tidak berlutut. Apakah kau sedang mencari kematian? Dia. Apakah dia memenuhi syarat untuk membuat kita berlutut? Kamu anjing yang baik. Kau melindungi Tuanmu dengan begitu cepat, menunjukkan kesetiaanmu. Serigala bermata putih itu mencibir. Anda. Ji Daxiong sangat marah. Memanggilnya anjing, menurut dia-dia itu apa? Menarik. Dong Han Zong terkekeh dan menatap kelompok Kinfei Yang yang beranggotakan empat orang, ini pertama kalinya aku melihat Raja Monster berani bersikap begitu sombong di hadapanku. Apa yang kamu? Memangnya kenapa kalau aku bersikap sombong di hadapanmu? Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan mengejek. Bagus. Sangat bagus. Awalnya aku ingin memberikan sedikit muka pada Kunpeng dan membiarkanmu mengakui kesalahanmu. Tapi sekarang kalian semua sudah mati. Mata Dong Han Zong berkilat dengan niat membunuh. Haha. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Dong Tian Siang tertawa. Diam kau, sampah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Serigala bermata putih berkata dengan tenang. Ketika Dong Tian Siang mendengar ini, dia langsung berteriak dengan nada bermusuhan, Bajingan, hari ini aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Serigala bermata putih mencibir dan menatap Dong Han Zong, kamu cukup mengesankan, tidak heran kamu adalah jenius teratas dinasti tengah. Kamu menyanjungku. Dong Han Zong tersenyum tipis dan menatap mereka berempat. Bunuh diri saja, jadi aku tidak perlu melakukannya sendiri. Haha. Serigala bermata putih tertawa keras. Orang gila itu juga tertawa. Sudut mulut Kin Fe yang juga melengkung membentuk senyuman. Bunuh diri. Bagaimana bisa ada seseorang di dunia ini yang memiliki pikiran naif seperti itu? Apakah kamu masih berpikir kamu orang hebat? Hanya karena dia mengatakan ingin seseorang bunuh diri, berarti orang tersebut harus bunuh diri. Sepertinya kalian semua telah memilih jalan kedua. Dong Han Zong tidak marah, dan dia terkekeh. Menurut pendapatku, ada jalan ketiga. Serigala bermata putih itu mencibir. Jalan apa? Coba saya dengarkan, mungkin saya bisa memberi Anda beberapa saran. Dong Han Zong menyilangkan lengannya dan menatap serigala bermata putih dengan tatapan mengejek. Oke. Jalan ketiga adalah membunuhmu. Sekarang katakan padaku, saran bagus apa yang kamu punya. Kata serigala bermata putih. Bunuh aku. Dong Han Zong sedikit terkejut dan tersenyum, kalau begitu saranku, kalian semua harus segera melepaskan ide yang tidak realistis ini. Karena ini hanya lelucon, kalian tidak akan pernah mampu melakukannya. Benarkah begitu? Keyakinan adalah hal yang baik, tetapi terlalu percaya diri belum tentu baik. Serigala bermata putih itu mencibir. Keyakinan membutuhkan modal. Saya, Dong Han Zong, memiliki ibu kota ini. Ayo pergi. Ikuti aku ke Sungai Bintang untuk mati. Setelah Dong Han Zong berkata demikian, dia melangkah keluar dan memasuki Sungai Bintang tanpa menoleh ke belakang. Jangan lari jika kamu punya nyali. Dong Tian Siang tertawa dan mengikutinya ke Sungai Bintang. Semua ini karenamu sehingga aku dipermalukan seperti ini. Aku hanya akan bahagia jika melihat kalian semua mati dengan mataku sendiri. Jidak Zong menatapkin Feiyang dan ketiga orang lainnya dengan senyum sini selalu mengikutinya ke Sungai Bintang. Mendesah. Ini adalah hati manusia, terlalu menakutkan. Raja binatang singa laut menatap punggung Jidak Zong dan mendesah. Dia menolongnya karena kebaikan, tetapi akhirnya yang dia dapat malah kebencian dan kemarahan. Mereka hanya sekelompok badut. Qin Feiyang tersenyum tipis. Dia melangkah ke awan dan memasuki galaksi. Serigala bermata putih dan ilmuwan gila saling memandang dan tertawa. Mereka juga terbang ke langit dan menghilang ke dalam Sungai Bintang. Masuk ke Sungai Bintang. Bukankah itu yang mereka inginkan? Karena bertarung di Green Wind City pasti akan mengungkap identitas mereka. Namun berbeda dengan yang ada di Star River. Selama mereka menghabisi Dong Han Zong dengan cepat, mereka dapat terus menyembunyikan keberadaan mereka dan membiarkan Dong Qingyuan, Kun Peng, dan Dewa Naga berpikir bahwa mereka masih berada di wilayah Laut Kun Peng. Di kedalaman Sungai Bintang, Dong Tian Xiang dan Jidak Xiong berdiri di belakang Dong Han Zong, yang satu mencibir dan yang lainnya penuh dengan kebencian. Saat Qin Feiyang dan tiga orang lainnya melangkah ke Sungai Bintang satu demi satu, suasananya langsung menjadi hikmat. Ayo kita lakukan. Lebih baik melakukannya dengan sekuat tenaga karena kesempatanmu hanya satu kali. Dong Han Zong menatap Qin Feiyang dan tiga orang lainnya dengan tatapan jijik. Sambil berbicara, dia melambaikan tangan kepada Dong Tian Xiang dan ilmuwan gila. Keduanya mengerti dan segera mundur ke kejauhan. Melihat pemandangan ini, mata serigala bermata putih berbinar. Suara mendesing. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Momen berikutnya. Sepasang sayap emas muncul di belakang serigala bermata putih. Sayap emas. Raja binatang macam apa ini? Dong Tian Xiang dan ilmuwan gila terkejut. He he. Momen berikutnya. Serigala bermata putih melebarkan sayapnya dan menyerang Dong Han Zong seperti kilat. Dong Han Zong tersenyum tipis dan tidak menganggapnya serius. Namun, tepat saat serigala bermata putih hendak mencapai Dong Han Zong, waktu sesaat, kehendak surga, dan kemampuan sayap emas langsung diaktifkan. Pada saat itu, kecepatannya melonjak. Dalam sekejap, dia melewati Dong Han Zong dan langsung menuju Dong Tian Siang. Dong Han Zong tercengang dan segera melihat tujuan serigala bermata putih. Dia berbalik dan berteriak, beraninya kau. Menghadapi perubahan mendadak ini, ekspresi Dong Tian Siang berubah. Ide untuk melarikan diri segera muncul dalam pikirannya. Tetapi, kecepatan serigala bermata putih saat ini setara dengan dua waktu sesaat, dan Dong Tian Siang bahkan tidak memiliki kehendak surga yang paling dasar. Bagaimana dia bisa lolos dari telapak tangan serigala bermata putih? Dalam sekejap mata, serigala bermata putih mendarat di depan Dong Tian Siang dan mencengkram kepala Dong Tian Siang. Dong Tian Siang tiba-tiba merasakan aura pembunuh yang menusuk. Seluruh tubuhnya langsung diselimuti aura kematian. Melihat ini, Ji Daxiong buru-buru mundur, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Untungnya, target Raja Monster ini bukanlah dia, kalau tidak, dia pasti akan berada dalam situasi yang sama dengan Dong Tian Siang. Kau sedang mencari kematian. Dong Hanzong menatap serigala bermata putih dengan muram. Ya, aku sedang mencari kematian. Tidak, aku sedang mencari kematian, tolong kabulkan permintaanku. Serigala bermata putih itu tertawa terbahak-bahak. Dengan kekuatan kecil dari kelima jarinya, kepala Dong Tian Siang meledak seperti semangka di tempat. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Mengikuti dengan saksama. Serigala bermata putih kembali mencengkram jiwa Dong Tian Siang. Kamu berani membunuhku. Dong Tian Siang meraung. Ketidaktahuan itu mengerikan. Serigala bermata putih mendesah dalam-dalam. Dong Hanzong menatap serigala bermata putih dan mengucapkan kata demi kata, jika kau berani membunuh paman keduaku, aku bersumpah, bahkan jika kau bisa naik ke surga atau memasuki bumi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu meragukan keberanianku? Sudut mulut serigala bermata putih terangkat, dan kelima jarinya tiba-tiba ditarik kembali. Ah! Dengan teriakan melengking, jiwa Dong Tian Siang hancur di tempat. Dong Hanzong tercengang saat itu juga. Ji Daxiong juga sama. Wajah Raja Iblis Singa Laut pun dipenuhi senyum kecut. Paman kedua Dong Hanzong terbunuh tanpa ragu sedikitpun. Cara orang-orang ini sungguh tak terlukiskan. Pada awalnya, melihat kedatangan Dong Hanzong, Raja Iblis Singa Laut sangat gugup. Meskipun dia juga telah melihat metode Kin Feiyang dan dua orang lainnya, itu tidak komprehensif. Namun, dia sudah lama mendengar tentang kekuatan Dong Hanzong. Suatu eksistensi yang dikenal sebagai tak terkalahkan. Sekalipun itu adalah binatang mistis Kunpeng, Dewa Naga, dan Dong King Yuan, raksasa-raksasa seperti itu, tanpa senjata ilahi dominator tingkat puncak, aku khawatir mereka bukanlah lawan Dong Hanzong. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa dalam menghadapi Dong Hanzong, Kin Feiyang dan dua orang lainnya kurang lebih akan menahan diri. Tetapi dia tidak menyangka mereka akan menjadi lebih sombong dan kurang ajar dari sebelumnya. Tatapan itu, sikap itu, mereka menganggap serius Dong Hanzong. Saya minta maaf. Lengan serigala bermata putih bergetar saat dia menatap Dong Hanzong dan berkata dengan nada meminta maaf, aku tidak sengaja menghancurkan jiwa sucinya. Aku benar-benar minta maaf, tetapi itu juga salahmu. Mengapa kau membuatku takut? Saya orang yang sangat pemalu. Begitu saya takut, saya tidak tahu apa yang penting. Sudut mulut Raja Iblis Singa Laut berkedut. Anda orang yang pemalu. Apakah kamu punya rasa malu? Jika Anda seorang pemalu, lalu apakah ada orang yang pemberani di dunia ini? Anda jelas-jelas membunuhnya dengan sengaja, tetapi sekarang Anda menyalahkan Dong Hanzong karena membuatnya takut. Anda setidaknya harus mempertimbangkan suasana hati Dong Hanzong saat ini. Bagaimanapun, kamu baru saja membunuh pamannya yang kedua. Dong Hanzong mengepalkan tangannya, wajahnya sangat muram hingga menakutkan. Jangan menatapku seperti itu. Saya takut. Saya pikir pasti ada cara untuk memperbaikinya sekarang. Apakah dia meninggalkan jiwa keilahiannya terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupnya? Penampilan malu-malu serigala bermata putih membuat si gila dan kinfei yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dengan Dong Hanzong sebagai pendukungnya, bagaimana Dong Tianxiang bisa membagi jiwa sucinya terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupnya? Bukankah ini sengaja memprovokasi Dong Hanzong? Ledakan. Sesuai dengan yang diharapkan. Mendengar perkataan serigala bermata putih, Dong Hanzong tidak dapat lagi menahan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. Itu melonjak keluar seperti letusan gunung berapi, menyapu jutaan mil galaksi. Lihat, kau di sini untuk membuatku takut lagi. Sayangnya, keluargamu sudah tidak ada di sini. Jika tidak, mereka pasti akan menderita lagi. Serigala bermata putih berkata dengan polos. Kamu bisa pergi ke neraka dan dikuburkan bersama paman keduaku. Dong Hanzong meraung, giginya tampak dan matanya merah. Ledakan. Pada saat berikutnya. Makna utama dari tujuh hukum terkuat muncul, dan kehendak daus surgawi meletus. Kekuatan ilahi yang mengerikan pecah ke segala arah, seolah-olah kiamat telah tiba. Heh. Kamu sebaiknya pergi ke neraka dan bersatu kembali dengan pamanmu yang kedua. Serigala bermata putih itu menyeringai. Sayap emasnya bersinar terang, seolah-olah dewa telah turun ke dunia fana. Pada saat ini, melihat kekuatan suci Serigala bermata putih, Jidak Xiong tidak bisa menahan perasaan menyesal. Mengapa dia begitu bodoh melakukan hal bodoh seperti itu? seratusnya bersatu ke .. Sampaih. Sampaih. Terima kasih.